Waktu jaman di Jum, dulu tuh, kok sekarang makin mirip dulu Saya diem, kamu barusan masuk dan kamu orang ribut, padahal saya diem gimana sih Nanti kalau kita debat dengan Abdon, kalau nanti kita debat dengan Abdon, kalau ditanya itu tidak nyambung Ditanya apa jawabannya apa, pertanyaan apa, pertanyaan apa, tidak nyambung, kita kick terluka saja Sebab Abdon, kalau ditanya apa, pertanyaan apa, pertanyaan apa, tidak nyambung Ditanya, eh, apa, ditanya mana pohon kelapa ditujukan pohon maga, kan namanya gila Yang namanya juga orang konsulat Yang gak nyambung kan karena gini, gak nyambungnya karena kamu orang gak kenal Tuhan gitu Makanya gak nyambung Sorry, kalau, eh, dengar, kalau tuanmu yang masukkan Tuhan 3 biji itu, 3 biji itu Tuhan Bapak, anak roh kutus Sorry, sorry lah Ya, tuan kamu mana Tiga biji itu hanya Coba ceritakan tuan kau dini bangkian santang Kalau dulu, kenapa, kenapa Abdon ini dulu masih tergolong santui gitu ya Karena dulu rambutnya itu masih ada, meskipun satu-satu masih ada Tapi sekarang kan udah, udah habis semua mikirin Tuhan yang gak benar-benar Salah gak saya kalau bilang kamu orang gak kenal Tuhan, salah gak? Oke, sebentar, sebentar, sebentar Salah gak, tunggu dulu Untuk apa, ha, you mempertanyakan sesuatu, you tidak percaya Untuk apa? Coba jelaskan, ha, you mempertanyakan sesuatu tapi you tidak percaya yang kita jelaskan Untuk apa you tanyakan sesuatu yang you tidak percaya, yang you tidak yakin Ya, Allah itu tidak bisa diserupakan Allah itu bukan wujud Allah itu tidak kelihatan Kenapa kamu bilang, kalau saya bertanya Kamu kenal Allah gak? Kamu jawab, oke, aku itu sama kamu Sekarang aku itu sama kamu Ini Tuhanmu, ada tiga biji kan Aku dan Bapak dan satu, anak manusia, Allah yang makuasa Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Yang aku dan Bapak dan satu, anak manusia, Allah yang makuasa You boleh cerahkan kepada saya Yang mana Tuhanmu? Di antara tiga, tiga oknemi ini Tuhanmu yang mana? Yang aku dan Bapak dan satu, anak manusia, Allah yang makuasa Ya, jadi gini Jadi, kamu tanya tiga, kamu baca Alkitab ya Aku tanya apa yang saya cakap, aku tanya apa yang saya cakap Aku tanya apa yang saya cakap, pertanyaan saya, apa yang saya cakap apa Pertanyaan saya, mana yang you Tuhan kan? Kan ada tiga, aku dan Bapak adalah satu, anak manusia, Allah yang makuasa Yang you Tuhan kan yang mana? Yang aku dan Bapak adalah satu, anak manusia, Allah yang makuasa Ya, aku jawab lah Aku tak guna, kamu tak guna You takkan mampu menggiring saya ke opini You di protestan, akan ditelaskan Bapak, aku akan memprotes Sebab you, protestan Biasa aku protestan macam itu Aku tahu orang-orang protestan itu macam mana Apalah ngomong kau ini Orang mau menjawab, cerewet, benar Sudah, aku jelaskan saja, Tuhanmu yang mana? Aku tidak perlu menjelaskan, aku hanya suruh you jawab Di antara tiga, Tuhanmu yang mana? Yaudah, yaudah, Bang Jo, Bang Jo, biarkan Eh, botol, botol, lu jawab botol Botol, jawab dulu dulu Satu, satu Yohanes lima ayat tujuh Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak Sudah, aku tidak membahas tentang surga yang aku tanyakan Aku dan Bapak adalah satu Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa Tuhanmu yang mana? Yang aku dan Bapak adalah satu Anak manusia atau Allah yang maha kuasa? Sudah, di antara tiga, enam Tuhanmu yang mana? Sudah, kamu jelaskan Jangan surga lah, kesaksian lah Aku tak tanya cerita-cerita aja Dari Bapak ini, Yumi ceritakan Maka aja jangan ngeyel lu, botol, jangan ngeyel makanya Maka aja gak kenal Tuhan kau itu Gak kenal Tuhan kau Sudah, aku tanya apa, jangan Makanya aku jawab Jawab dulu, jawab dulu Satu Yohanes lima ayat tujuh Satu Yohanes lima ayat tujuh Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak, Firman, dan Roh Kudus Dan ketiganya Aku dan Bapak adalah satu tujuh siapa Aku dan Bapak adalah satu tujuh siapa Jadi gini, dengerin Makanya Jangan gini, gini aku suruh jawab Aku dan Bapak adalah tujuh siapa Menganalogikan Tuhan Baca kejadian satu ayat dua Sudah, aku tanya aku dan Bapak adalah satu tujuh siapa Sama-sama, makanya sama dengan rohmu ada Sudah, kalau ditanya tujuh jawab Kalau yukah suka ngayel Ayukah jangan ragu menang ya Kalau dengar kaya Sudah, sekali jelaskan aku dan Bapak adalah satu tujuh siapa Makanya biar kamu kenal Tuhan Jawab, jawab, botol, botol, botol Jawab, Wadi Kalau kamu punya roh Jadi punya tubuh Punya nama Ketiga itu satu kamu Kamu ini kan gak ngerti Makanya kamu gak kenal Tuhan Ya, maksud si Jok gini Botak, maksud si Jok Abdon, maksud si Jok nama Tuhannya itu siapa Allah Bapak, roh kudus Atau Yesus Itu satu aja sebutin Itu maksudnya Yesus adalah Allah yang benar Baca satu Yohanes 5 ayat 20 Makanya kau harus kenal Tuhan Berarti Bapak bukan sudah ditanyakan muter-buter jangan muter-muter kalau diterangkan juga enggak ngerti aku dan Bapak dari satu itu siapa? Yesus berkata kamu caca Yohanes 10.30 Yesus berkata aku dan Bapak dari satu itu siapa? kalau aku dan Bapak dari satu anak manusia itu siapa? aku dan Bapak dari satu kalau aku dan Bapak dari satu siapa anak manusia? siapa Allah yang memahkuasa? dalam nama Bapak putra dan rohku aku tidak benar kata dalam nama Bapak nama Bapak aku tanyakan anak manusia siapa? Allah yang memahkuasa siapa? aku dan Bapak dari satu siapa? makanya kau bingung enggak kenal Tuhan diam dulu aku tidak mau tahu mengatakan tidak kenal Tuhan enggak kenal Tuhan enggak pasalah tunggu tunggu ini Yosi Muslim Muslim apa Kristen Yosi? Yosi Muslim apa Kristen? namanya enggak kenal Tuhan Halo Shalom Yosi 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 Muslim Bang Yosi Kristen Bang Yosi Muslim Bang Yosi mau menangahin mau menjawab silahkan menangahin dulu di mute dulu abdol enggak ini kan aku kan dari Unitarian Bang Danado pasti kenallah oh dari Unitarian ini ini pertanyaannya apa sih kok Bang Sinaget ngejar Bapak Rod Kudus tadi ya Bang Sinaget tak begini aku tanya sama si si ini si abdol nih dia kan menuangkan tritunggal aku tekan kepada dia lepas itu kalau tritunggal lantas aku dan Bapak adalah satu siapa anak manusia apa alah yang makuasa itu siapa Tuhannya yang mana yang aku dan Bapak adalah satu anak manusia atau alah yang makuasa kalau di Bible Unitarian ulangan 6 ayat 4 jelaskan kalau Tuhan itu Esa gitu loh Esa itu Yesus bukan Tuhan lah bukan kalau di Unitarian Yesus itu adalah utusan nah dengerin itu Yesus utusan tuh silahkan sesama Kristen iya silahkan bro senjaya abdon ini bang abdon tolong dinyatuh jangan dipotong dulu ini anda jelas seorang poin bang si jangan dikejar itu biarin dia jelasin dulu lesetin aja ya kan sejak kapan Yesus Kristus diangkat jadi Tuhan selesai pertanyaan segitu ya kan gimana ada orang kemarinnya tuh anak manusia besoknya jadi Tuhan coba jawab dulu terima kasih oke sebelum saya tanya Tuhanmu siapa dia unitarian dia unitarian bapak dari kamu Tuhanmu siapa bapak dari Abraham Musah dan Isah yaitu Allah ya siapa siapa namanya Allah atau Bapaknya Allah berarti Yesus bukan Tuhanmu kan ya bukan utusan disitu udah dijelaskan oke jadi kitabmu kitabmu ada perjanjian baru kita gak inginkan perjanjian baru karena perjanjian baru Florent Paulus ya saya tanya kamu mau kayak gini kitab perjanjian baru tidak oh ya sudah kamu bukan orang Kristen gemblung loh kok gemblung kok kasar itu dia Kristen unitarian gimana sih katanya kan gak ada kitab injilnya kitab perjanjian baru gak ada ya bukan Kristen lah gimana sih dia Kristen unitarian gimana sih kamu ini perhatikan pertanyaan saya kamu mengimani apakah kamu punya perjanjian baru enggak ya berarti kan bukan Kristen gimana sih kamu banyak ke Bapak Abdon nih apakah orang Kristen ortodok itu apa disebut Kristen juga sesuai dengan secaraan Paulus jawabannya juga tidak Bapak bukan Paulus saya gak bicara Paulus Yesus apakah Yesus Tuhanmu ayo bukan ya sudah berarti kamu bukan pengikut Yesus ini dia kan aneh kamu gak ada enggak ada kitab perjanjian baru kenapa kamu bilang kamu Kristen no ya ini susah kok ya duduk memang susah kamu kan gak punya perjanjian baru gimana sih kamu yaudah yang lain oke lah ini gak mungkin kita temui ya ini kamu gak ada gini di KTP agamanya apa Yos di KTP agamanya apa saya Kristen bang Kristen Abdon tuh dengerin gak apa-apa dia menyebutkan Kristen tapi dia gak memiliki kitab perjanjian baru jadi gak bisa dipaksakan loh dia Kristen unitarian Mbak Andi gak apa-apa tapi dia gak punya kitab perjanjian baru jadi bukan Kristen tapi kalau dia memakai itu ya gak apa-apa loh di KTP nya dia Kristen iya simple kan udah simple tuh oh ini gak bisa didepat ini susah kalau gitu gak bisa diskusi santai ini saya kan bertanya dulu kamu kan tidak punya perjanjian baru jangan katakan kamu adalah Kristen tetapi kamu mengatasnamakan KTP Kristen ya no way gak masalah satu pertanyaan aja kamu udah out gimana sih udah yang lain udah kabur orangnya ya kabur lah orang bukan itu jadi kalau kalau kita kan menyebutkan itu masalah perjanjian baru itu kan tentang Yesus kalau dia gak mengimani gak punya kitab ya ngapain saya bilang dia Tuhan Yesus pengikut Tuhan Yesus kan juga tol begitu buka-buka apa lu kitab siapa buka gak buka kitab sorry ya kalau saya sampai apa perjanjian baru itu kita bapak teritung 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 gini kalau teritung gini loh bapak gini maksudnya ya kalau teritunggal itu dan wanes wanes itu mempercayai Yesus adalah segalanya dia adalah firman dia adalah bapak jadi kalau teritunggal dia tidak mengatakan bapak itu sendiri biasanya klaim-klaim dengerin dulu lah kalau enggak kamu yang ngajarin saya kalau tidak sorry nah ya jadi gini jadi kalau teritunggal itu itu lebih mempelajari tentang keilahian yang disebut daripada tiga kesaksian surgawi yaitu bapak putra dan roh kudus apa itu roh kudus apa itu apa itu putra apa itu Allah itu bapak itu kan begitu makanya kalau di Yohanes 8 ayat 19 mengenali Yesus adalah mengenal bapak itu yang digali gitu loh apanya sih itu oh pada ini ya abdon tuh pada bosen lah apa debat sama lo tuh pada bosen coba ya kenapa ya kenapa ya coba saya kan enggak ada kata-kata menghujat saya pakai data-data Alkitab dan saya juga bertanya tentang keislaman saya tanya pakai saya tanya pakai dalil selamat malam anti anti walaikum anti apa ini waalaikumsalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh anti bikini halo halo banti muslim muslim bang salam sabron bukan super ngeyel super ini kucluk kalau dengar saya ngeyel apapun mentah mentah tak mempan buat saya saya kan saya kan enggak ada kata-kata menyakiti kamu kalau saya tanya kamu tidak menjel langsung buat saya kalau saya tanya kamu tidak mengenal Tuhan jangan tersinggung memang itu faktanya Allah itu tidak berwujud Allah itu tidak bisa dilihat Allah itu tidak bisa diserubahkan apapun lu kan punya roh lu bisa nampak rohmu sendiri tidak tengok suaramu tidak coba suaramu bagaimana wujudnya coba-coba rohmu bagaimana bentuknya coba jelaskan makanya kalau wujud itu sudah kalau ditanya itu dijawab lo tak boleh muter takkan mampu muter-mampu depan dengan saya lah aku tahu lo ya depan macam acaranya takkan muter-mampu ya wujud itu adalah yang terlihat apa yang terlihat rohmu terlihat ada wujud tapi rotu tidak suara tidak tidak firman itu firman itu jawab jawab kamu bertanya apa kalau kalau itu kok terus sudah tidak kenal ke dia ketatuan bagi dia kamu pengikut isabat pinter ke selamat kalau jawabannya logik sikit tahu ini aku cekat mariam atau rasul kamu pengikut bagaimana tunjukkan kepada saya suara itu wujudnya bagaimana angin bagaimana wujudnya kepada saya kau diam ya bisa jawab kalau pirman itu didengar orang malaysia nih nanya panjang saya bagaimana wujudnya roh bagaimana wujudnya angin bagaimana suara bentuknya suara angin jelaskan 1 yoharis 57 sebab ada tiga itu bentuknya apa itu bentuknya itu bagaimana aduh ruh itu ruh itu bagaimana saya kenal Tuhan bagaimana bagaimana kau cerita Tuhan kenal kau Nabi mu aja kau enggak kenal Nabi aja enggak kenal saya manjang 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 mau dijawab dijawab kemana kemana katanya lu botak jangan suka ngeyel di ngeyelin lu Tuhan enggak kenal Tuhan enggak kenal Nabi terus gini aku dan bapak adalah satu anak marwisa telah tidur di sebelah kanan silahkan bang jelubah silahkan bang jelubah silahkan bang jelubah perlu bantuan gitu ini yang ngomong si abdon ini kayaknya perlu nafas buatan bang jo abdon ini udah kena mental dia kena mental abdon semakin aku 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 mau tanya satu hal aja bang abdon satu hal aja bang abdon satu aja yang mau ketanya ya firman telah menjadi daging waktu dia menjadi yesus kapan bang abdon daging itu apa maksud ya iya yang aku tanya kapan kapan menjadi yesus apa maksud daging itu kok ditanya malah ke dagingnya firman telah menjadi daging daging itu apa menurutmu kalau gak paham gak kesitu aku pertanyaannya kapan firman jadi yesus itu bang ada satu yohanes air satu kamu bacakan semuanya firman firman adalah ala bersama dengan ala firman yang telah menjadi daging menjadi manusia benar benar itu yang menjadi yesus dimana bang yang benarnya kamu baca 1 yohanes 5 20 yesus adalah ala yang benar kalau kamu tidak percaya maka kamu tidak mengenal Tuhan kamu tidak mengenal Tuhan jadi susah saya mengajari kamu kan aku percaya itu ada dalilnya saya bilang itu iya nah dalil firman menjadi yesus dimana bangku yang menjadi manusia itu yesus kamu baca 1 yohanes selengkapnya aduh gimana ada jadi daging itu apa yang mana aku tahu daging itu apa yang dilahirkan oleh ruh adalah ruh yang dilahirkan oleh daging adalah daging jadi daging itu maksudnya adalah manusianya ruh itu adalah kemuliaan paham gak sih gini banget aku mau belajar ilmu dari kekristianan ya belajar sendiri aja entar dulu usah gimana ilmunya cara melawan dalil dalil di bibel itu yang mau kepelajari yang gak bisa kau lawan lho al-maidah empat itu barusan kur'an sendiri membenarkan injil masa kau bantah kur'anmu iya kan kalau naik ke rumah jangan ngeyel yang tertib ya kalau di rumah gue jangan disamain di rumah orang botak al-maidah 46 di dalam injil ada ketunjuk disini aja saya dulu ya takwa terus kamu mau ngeyel apa udah tahu kur'an ini menerkan sebenarnya kau jawab yang lain kamu aja kur'anmu sendiri kamu bantah gimana iya aku kan mau bantah tapi saya tidak jawab dia aku tanyakan aku dan bapak adalah satu aku dan bapak adalah satu anak manusia telah diselahkan dan alai yang kuasa cuba ceritakan kepada saya ayat lawak yang tuan yang mana ini kan semua ayat lawak yang tuan yang aku dan kenal Tuhan ayat 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 lawak ini jelaskan kepada saya yang tuan yang sampai mati juga kenal Tuhan dijawab dijawab ini yang saya aku tidak mempercayai lawak di cukup cerahkan kepada saya anak manusia telah duduk di sebelah yang kuasa yang mana tuhan yang tuhan jelaskan tuhan yang mana yang aku dan bapak dari satu yang kuasa ini ini tiga pribadi aku tidak mempercayai perkataan yang aku dan bapak adalah satu anak manusia terlaku di sebelah kanan yang kuasa manusia itu disebut Yesus sekarang yang Tuhan yang mana yang aku dan bapak dari satu anak manusia atau kuasa yang Tuhan silahkan silahkan dijawab yang mana Tuhannya Tuhan itu aku tidak suruh Yesus itu makanya kamu tidak tahu siapa Tuhan mu makanya bingung aku tidak mau tahu yang Tuhan yang mana yang aku dan bapak adalah satu ini macam ayat ini macam sekarang ini macam ayat mengajarkan BGPT aku dan bapak satu kan ini di gereja-gereja kan ini pasti terinspirasi pada aku dan bapak ada satu ini di barat eh makanya jangan jika dia baca kurang bos juga kamu sebentar abdon ini di sini aja abdon dengerin dulu abdon satu-satu nanti kalau bang joe udah beres ngomong baru giliran abdon yang ngomong yaudah sekarang bang abdon diem dulu kalau misalkan joe udah beres baru abdon ya yang tetip gantian kalau enggak saya kasih golok dua-duanya ya ini takpe aku aku bagitahu abdon di barat di Eropa sekarang banyak jantan kawin jantan pasti terinspirasi daripada ayat aku dan bapak adalah satu aku tak sama kamu aku dan bapak adalah satu anak manusia telah duduk di sebelahkan Allahyamahkuasa yang tuan yang mana yang aku dan bapak adalah satu anak manusia atau Allahyamahkuasa jangan muter-muter tak ada guna you muter-muter dengan saya tak ada guna you jumpa dengan si uti-wati menak saja babak belur daripada saya Rudy Yohanes di antara tiga aku dan bapak adalah satu anak manusia Allahyamahkuasa yang tuan yang mana yang aku dan bapak adalah satu anak manusia atau Allahyamahkuasa you jangan kemana mana tak ada guna di jawab saja udah ya udah bang jo udah biarin biar dia ngejawab biar dia ngejawab silahkan bang abdon jawab yang tuan itu yang mana yaudah ya untung khos saja yang ngomong kalau gak gak berhenti dia ngomong jadi yang tuan itu adalah Yesus ya yang tuan yang terlihat dari semua itu adalah Yesus makanya ada tertulis eh saya kunci Yesus ya sebentar saya kunci ya Yesus tuannya adalah Yesus oke lanjut saya kunci sudah silahkan makanya kamu baca Yohanes 8 ayat 19 mengenal Yesus mengenal Bapak kalau kamu sudah mengenal Yesus maka kamu kenal Bapak itu kamu kenal Allah itu baca Yohanes 8 ayat 19 sudah cukup sudah belum sudah belum ya sudah lah oke kalau yang Yesus adalah Tuhan lantas aku dan Bapak dari satu itu oknum yang mana pula lantas Allah yang maha kuasa itu siapa aku dan Bapak dari satu itu siapa lantas Allah yang maha kuasa itu siapa kalau mengatakan Yesus adalah Tuhan sebenarnya itu Allah yang maha kuasa itu siapa ini sangat jelas Allah yang maha kuasa lantas aku dan Bapak dari satu ini ini oknum yang mana lagi kalau yang Yesus adalah Tuhan silahkan jawab jadi Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata ini Yesus yang berkata aku kata Yesus dan Bapak adalah satu jadi Bapak itu adalah Yesus makanya kalau kamu baca satu Yohanes 5 ayat 20 aku di Bapak dan Tunggu dulu lah saya ngomong Yesus adalah Allah yang benar Bapak yang benar itu Yesus kamu bisa baca satu Yohanes 5 ayat 20 udah oke kalau Yesus adalah Bapak itu sendiri lantas aku Allah yang mahu kuasa itu siapa anak manusia di siapa ini memang ada tiga ognam setelah bayu tidak nyambung semua tetap sebabnya ada tiga ognam aku dan Bapak ada satu ini ognam yang pertama orangnya kedua anak manusia ognam ketiga adalah Allah yang makuasa ada tiga ognam ah ini Yesus adalah itu eh Bangjo Bangjo salah Bangjo ada tambahan satu lagi roh kudus roh kudus satu lagi nah itu Ayo roh kudus itu siapa hanya jawab botak roh kudus siapa itu enggak dibawa-bawa kasihan harus kudus tuh nongon-nongon orang kudus ketika ayo jawab udah udah silahkan jawab kamu baca Yohanes 4-4 ya Allah itu roh kamu jangan biar kamu pinter Allah itu roh jadi Allah itu nggak bisa dilihat Bapak karena dia dalam kemuliaannya ada Ruh ya dan barang hal itu roh saya rusin ya saya rusin Allah itu roh bisa kunci ya terus Yesus itu Ruh bukan Yesus Ruh bukan kamu kamu dengerin dululah kamu memang benar enggak kenal Tuhan tapi sopintar Tuhan eh bukan enggak kenal Tuhan botak gua tanya Allah itu kan lu ya terus Yesus itu Ruh bukan saya kan lagi baca menerangkan kamu dengerin dulu jangan dipotong-potong jadi Yohanes 4-24 saya kan pakai dalil nih Allah itu roh dan barang siapa menyembahnya dalam roh barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran kalau tidak ada Yesus dalam wujud manusianya maka kamu tidak akan bisa menyembah Allah itu dan kamu tidak akan sampai kepada Allah itu sebab bagaimana caranya kamu menyembah Allah itu dengan ruh dan kebenaran kamu kan hanya pakai jasad aduh nggak nyambung si botak i dengerin dulu Abdon dengerin dulu kan pertanyaannya gini Allah itu siapa Yesus itu siapa roh kudus itu siapa itu pertanyaannya lu jadi muter-muter kemana-mana jadi entar kepala gua ikut botak kayak lu denger ya nggak papa sebab satu Yohanes 5-7 sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak firman dan roh kudus dan ketiganya adalah satu nah menganalogikan itu sama kayak kamu kamu punya roh kamu punya tubuh kamu punya nama rohmu bukan tubuhmu namamu bukanlah rohmu itu semuanya satu bagi kamu namamu contoh di nama Leonardo punya roh dan punya tubuh Oke jadi ini kalau kamu contoh dengerin dulu dengerin dulu bentar 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 saya potong dulu Bang Jo Bang Jo Bang Abdon bentar saya iklan dulu ya buat netizen yang ada di pengamat debat kebetulan ini saya lebih juga di YouTube ya ada Retno ida TB dan semuanya ini kita dengerin ya dengerin narasinya si Abdon yang berdebat dengan Bang Jo Jo Melindo ini ya Jo Melindo itu anak yang hilang orang dulu di jumlah tiap hari sekarang dia jarang nah ayo silahkan lanjut sekarang giliran saya bertanya ya sudah saya jawab Oke saya tanya sama Leonardo kamu pengennya bapak rupiah semua oke sekarang kalau adalah satu mu jangan ribut jangan nanya terus jangan cuma bisa nanya hahaha ayo berantem gua kasih kolom satu satu loh hahaha 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 jadi ayo beri kursi yang ini juga sama nggak kenal Tuhan saya makanya kamu sekarang nih giliran nanya lah itu dari tadi dulu kalau aku udah satu jam disini kan banyak terus berjalan dikakung menjadi satu bentuknya bagaimana udah saya jawab pakai nah itu itu pertanyaan pertanyaannya itu apa abdon pertanyaan eh botak dengerin dulu ya bapak burung merpati sama Yesus disatuin jadi apa bentuknya katanya itu bagaimana tanya-tanya manusia roh macam ini sekarang kamu sekarang YouTube saya kalau isa putra Maryam atau pengikut sungguh bapak merpati dikakung menjadi satu bentuknya seperti apa kamu pengikut isa putra merpati dikakung menjadi satu bentuknya seperti apa yuk jelaskah pada satu kecapannya lah aku kecapannya pada yuk kalau merpati roh kudus sama anak yang manusia dengan burung merpati dikakung itu bentuknya seperti apa yuk jelaskan pada saya atau pengikut rasulullah menjawab aku tuh bisa dikakungi kenapa jawaban semua yuk tidak menjawab saya ditanya kamu tidak menjawabnya apa cerita berikut isa putra Maryam sama kamu tadi usulullah wwe jawab yang eh oke tadi sudah kunci dan roh adalah jawab-jawab terakhir maka terlalu kerjakanmu gila-gila aku tidak mau tahu aku tak kamu tahu aku tak peduli tanya aku tak peduli aku tak peduli oke sekarang aku sama kamu tahu dari tadi yang ya tuan-tuan saya tanya ini alat adalah alat ya sudah serokan sudah berapa kali saya jawab keluar dari kubur kamu itu aku mengikut isa putra Maryam atau punya rasulullah takut panik jangan panik kau kau singkli tak kamu mana-mana belum belum dokter mereka kita menjauh 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 jawab ya pertanyaan bang joh tadi roh kudus bapak dengerin dulu dulu dengerin dulu gua ngomong roh kudus Bapak sama Yesus kalau disatuin bentuknya seperti apa itu jawab bentuknya seperti apa kamu diam ya jadi jawab bentuknya seperti apa dengerin dengerin biar kamu kenal Tuhan ya dikejarnya apa kena Tuhan dengan dulu ya lah kalau ini saya ke opini lu tinggal jawab aja botak lu jet tinggal jawab aja bentuknya seperti HP jadul HP jaman sekarang atau iPhone tinggal coba aja bentuknya seperti apa udah jangan-jangan kayak Samsung jaman dulu Tuhannya nggak kenal dia mengalirkan topik dengan harap yang mampu menggiri saya ngomong Tuhan tapi saya nggak kenal Tuhan itu bertahun-tahun aku tahu cara orang keperdataan kekayaan dia buat ditanya dia jawab 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 kalau kau bilang kekayaan betul-betul ditanya apa jawab betul lah itu tak payah ketawa ketawa tak ada punnya tidak masalah dia ditanya mana jawabnya aku tanya tidak menjawab kau tak kenal Tuhan manusia jadi kalau satu tu betulnya seperti apa kau ditanya dijawab iya makanya kau bingung nggak kenal Tuhan yang menjadikan di surga itu kan ada tiga iya anak roh kudus kalau dikapung menjadi satu ini bentuknya bagaimana yuk jelaskan disini kepada saya bentuk wujudnya Yesus panik makanya jangan panik jangan panik jangan panik jangan panik jangan panik orang bales ini abdon 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 gini nanti di surga bentuknya ini seperti apa seperti roh ada ada tubuhnya atau gimana gitu nah jadi kau dengerin itu 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 bentuknya berkepala manusia berkepala buruk berkepala buruk bagaimana kita nggak tahu lagi lagi di surga itu ada tiga aku udah buatan coba buatan lagi entah sekarang ini model-model roh kruh ini yang menjadi kesaksian disurga itu ada tiga yang menjadi kesaksian disurga itu ada tiga anak roh kudus lapas kalau hijab apa tiga ini tiga ukuran digapukan menjadi satu bentuknya seperti apa itu sebakun sebakun sudah tak perlu menghibur diri sendiri sudah tinggal jelasin aja abdon bentuknya seperti apa sampai jadul yang samsung lipat atau gimana gitu kan nanti dia ngomong lagi ya dengerin saya jelasin ya nanti kalau siapa you bukan dari pertanyaan-pertanyaan saya pantas menjawab menjawab gas 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 si joe ini enggak ada enggak ada ini enggak ada lawan si rudy Yohana semua tapi enggak kenal Tuhan kalau sama saya dia kalah dia nggak kenal Tuhan ya kalau kenapa yuk kalah-kalah kenapa aku tidak perlu beda kruh sekarang nih yang menjadi kesaksian disurga kan ada tiga Bapak nyaruh kudus latas kalau Bapak ini kan satu kesatuan satu ribadi satu wakil kan terhitunggal kalau nggak kenal Tuhan sekarang nih kalau tiga unsur ini tiga umum dikabung menjadi satu bentuknya seperti apa nanti disurga nanti disurga itu nanti berkepala manusia atau berkepala burung kalau tidak kenal Tuhan ini yang menjadi satu-satu kesatuan nanti disurga berkepala burung atau berkepala manusia berbadan manusia berkepala hukum Taurat orang yang menghujat Allah dia akan dirajam coba kita lihat hukum Tauratnya ya biar tahu nih rajam hukuman rajam 3 nomor 6 ya disitu kan dia ketika menganiaya jemaat dalam hukum Taurat aku tidak bercacat disitu ada sudah bersaling bertolak belakang bang karena di dalam di dalam hukum Taurat itu adalah kasih hilang sesamamu ya jangan membunuh ini jangan apa jangankan menganiaya itu diwajibkan untuk mengasihi sesama tetangganya kan begitu nah ini pengakuan Paulus sangat bertolak belakang bang apalagi abang tadi mengakui bahwa Paulus dia harus membunuh ya kan membunuh membunuh salah satu mubit Yesus bahkan dia dengan dia ya enggak 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 sejak diri yang menganiaya ya bahkan Yesus sendiri mengatakan mengatakan bahwa dia seorang penganiaya setuju sepakat setuju setuju di dalam sepuluh hukum Taurat ada enggak dilarang untuk apa jangankan menganiaya ya apa diwajibkan betul enggak jangankan membunuh dia bagaimana dia bilang dalam pengakuannya dia tidak bercacat sedangkan yang dia bilang ada sumber kecacatan gitu loh itu kan sesuatu yang mengerti semuanya Oke silahkan ya benar bentar ya kita cari dulu hukum Tauratnya oke ulangan 13 ayat 1 ulangan boleh dibaca ulangan 13 ayat 1 silahkan saya tidak lagi tidak pegang oke saya lagi di kuburan ini lanjut oke apa apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahu kepadamu suatu tanda muzizat dan apabila tanda atau muzizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk mari kita mengikuti ahlah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya maka jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu sebab Tuhan alamu mencoba kamu untuk mengetahui apa yang kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Tuhan alamu harus kamu ikuti kamu harus takut akan dia kamu harus berpegang pada perintahnya suaranya harus kamu dengarkan kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut nabi atau pemimpi itu harus dihukumati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan alamu yang telah membawa kamu keluar dari tanah mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan alamu kepadamu untuk dijalani demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu apabila saudaramu laki-laki anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu dari kejadian 13 dari hukum Taurat yang dikatakan yang tadi saya sudah membacakan kamu harus merajam mereka jadi disini Rasulullahalus mengikuti ajaran ajaran Taurat itu dan mengikuti hukum Taurat dengan sempurna dia yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna perkataan dia bukanlah perkataan dusta begitu satu lagi apa pertanyaannya ini saya agak lupa gimana tunjukkan di dalam Yesus, Marcus, Marcus, dan Lukas bahwa Yesus bahwa Paulus membunuh Yesus tadi yang Abang paparkan tadi berarti kalau Abang mengutip itu berarti Tuhannya Abang yang disembah oleh Abang dengan Tuhannya Yahudi berbeda kan sehingga Yesus dirajam Yesus dibunuh satu mereka karena ketidaktawan Yesus berarti dia sebentar berarti Yesus dianggap Nabi palsu kan betul gak dianggap Nabi palsu oleh orang-orang Yahudi nah pertanyaan saya tidak terjawab sama Abang apakah Yesus ketika dia mengenalkan membawakan kitab Yesaya ketika dia mengajar di sinagoge mengenalkan Tuhan yang sama atau berbeda dari Tuhan yang orang Yahudi dia mengajarkan Tuhan yang sama yang tidak terjawab apa sekarang pertanyaan pertanyaan simpel deh Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya apa Abang itu sama gak sosoknya sama yang sebenarnya kalau sama ngapain pakai dibunuh Stephanus dan Yesus begitu mereka kan kalau sama ngapain dibunuh saya jelaskan saya jelaskan ya makanya orang Yahudi kenapa Yesus dibunuh baik saya ceritakan Abang berarti belum baca alkitab ulangan-ulangan tadi abang belum lupa tadi yang yang abang ulangan abang bacakan ulangan 13 bukan Bapak harus baca alkitab lebih banyak biar Bapak mengerti Anda tadi yang membawakan ulangan kan Anda kan yang membawakan ulangan apakah Anda membawakan ulangan dari ayat 1 sampai 1 perikop enggak enggak 13 bukan bukan yang itu bukan Anda harus tahu perjalanannya yang membawakan membawakan ulangan sehingga untuk menjawab saya tentang Paulus yang menganiaya atau yang membunuh murid-murid Yesus Anda kan membawakan ulangan setiap Nabi yang membawakan mengenalkan Allah lain makanya pertanyaan saya Allah yang dikenalkan oleh Yesus pada saat dia mengajar di sinagoge yang diimani oleh orang-orang Yahudi itu berbeda kalau berbeda mereka menggendar itu pertanyaan saya apakah beda atau sama mereka tidak tahu itu mereka itu adalah Allah yang sama maksudnya segala sesuatu dari kitab para Nabi kitab Taurat dan kitab para Nabi itu bercerita tentang Yesus Kristus sosok Sang Mesias itu yang dia tunggu seluruh kitab membicarakan tentang Yesus Kristus tapi mereka tidak mengetahui bahwa Yesus ialah yang ditunggu itu Mesias itu keselamatan yang daripada Allah Immanuel itu Raja itu yang akan datang dia Imam besar yang akan datang itu adalah Yesus mereka tidak menyadari bahwa Yesus itulah yang makanya disitu Yesus disalibkan karena waktu itu para tua-tua berpikir bahwa Yesus menyatakan diri bahwa aku adalah anak ala Mesias lalu orang-orang Yahudi ingin membunuh dia selalu waktu Yesus berkata aku adalah anak ala yang hidup akulah Mesias orang-orang Yahudi selalu ingin membunuh dia dan terakhir kali waktu dia menyatakan diri sebagai itu maka dia ditarik ke dalam pengadilan dan dia dipaksa untuk disalibkan dan mati di kayu salib itulah sebabnya mereka tidak tahu tidak mengenal siapa Yesus halo jadi lalu disini saya kasih tahu Saulus juga tidak tahu bahwa tadi yang dibawakan ulangan justru kontradiktif dengan pernyataan aku enggak kontradiktif enggak kontradiktif sama sekali coba baca lagi ulangannya deh coba baca lagi ulangannya gini coba apakah disitu ada misi coba pak disitu kan dikatakan jika ada nabi lain dia kan tidak tahu makanya Tuhan menyatakan diri kepada Saulus temanya karena si Saulus ini tidak tahu dia pikir dia sedang melakukan tugas untuk membela Tuhan ternyata dia sedang menganiaya Tuhan begitu karena tidak ketawa ketidak makanya saya itu bertanya pertanyaan kedua saya juga belum terjawab dimana di Matius di Marcus di Lukas dan Yohannes atau di kisah para raso atau di Filipi di teslaunika atau apa deh silahkan buka dimana Yesus dianiaya oleh Paulus itu pertanyaan saya karena pernyataan Yesus sendiri Saulus Saulus inilah aku yang mengatakan dimana Yesus dianiaya oleh Paulus itu pertanyaan saya oke sebentar sebentar yang kedua yang pertama itu yang kedua ya ini yang pertama abang alur hidup apa pertanyaan poinnya saya itu pertanyaan begini nah ketika kita balik lagi ini kita kita ke flashback lagi ketika Paulus mengatakan aku tidak bercacat dalam hukum Taurat sedangkan benar dia tidak berkacat itu kan ada larangan untuk membunuhkan ya apalagi melakukan penganiayaan situ jelas-jelas dia melakukan sudah kontradiktif benar enggak dia melakukan apa yang di dalam kitab tadi saya catat ulangan ulangan anda membawakan ulangan ya kan berarti ulangan 13 ya berarti anda membawakan ulangan berarti Yesus dianggap nabi palsu betul enggak benar betul enggak betul pertanyaan saya kalau seandainya Yesus dianggap nabi palsu karena membawa pemahaman penyembahan alah lain pertanyaan saya kan simple apakah Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang notabene adalah umatnya Musa dengan Yesus itu berbeda alahnya sehingga Yesus dibunuh iya ini kan itu penjelasan saya panjang lebar nah penjelasannya apa karena ketidaktauan mereka kata anda kan sama Tuhan ya kalau dia sama dibunuh kan begitu pertanyaannya ya ini kan ada hukumnya hukum Taurat yang tertulis dia akan menjalankan Taurat dengan sempurna makanya dia melakukan itu tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan yang sebenarnya dia ada menganiaya Tuhan biar saya bercakapkan dulu mau beli bodrek dulu nih oke baik Assalamualaikum Waalaikumsalam ini sudah seperti mana temanya pembahasannya ini Pak Paulus pernah mengatakan bahwa dirinya pernah apa pernah mengatakan bahwa aku dalam hukum Taurat tidak bercacat betul gak pernah mengatakan nah sedangkan di dalam 10 hukum Taurat ada larangan untuk membunuh betul berarti ketika dia mengatakan ketika dia tidak bercacat terus dia mengakui bahwa dia penganiaya jemaat apalagi pembunuhan dan Pak Song mengakui bahwa yang merajam yang membunuh Stefanus itu adalah dirinya berarti bukan tidak bercacat itu sangat bercacat karena sudah mengingkari hukum Taurat itu sendiri seperti yang saya bacakan di dalam kitab ulangan ke-13 yang tadi kan saya bacakan hukumnya apa yang harus dijalankan jika engkau harus melontari dia sampai mati walaupun itu saudaramu istrimu anakmu engkau harus melontari mereka sampai mati itu yang tertulis dalam hukum Taurat begitu saya sudah bacakan tadi Pak berarti dia tidak melanggar hukum Taurat berarti dia tidak berdusta Paulus tidak pernah berdusta oh berarti Paulus tidak melanggar hukum Taurat ketika membunuh Stephanus benar karena ketidaktahuan dia apakah dia berpikir sekarang gini apakah yang disembah oleh Stephanus dengan yang disembah oleh orang Yahudi itu berbeda Tuhannya Tuhan yang sama kan katanya yang Tuhannya berbeda yang lain dia akan betul enggak Pak Pak dia kan melakukan hukum tahu ini sama bang Andi sama bang Andi silahkan bang Andi si song ini masih sakit tolong bantu disembuhin lah song selalu hai hehehe lanjut son sehat song song sehat song Hai cacing wajah di mana-mana Hai community sehat 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 itu kan adek sehat itu terusin biar sehat kok jadi gini soal lucu gitu loh ketika Anda mengatakan bahwa ya apa yang mengenalkan Allah lain itu yang akan dirajam ya kan akan dibunuh sama orang-orang Yahudi tapi ketika Anda mengatakan saya tanya Stefanus menyembah Tuhan yang sama enggak sama dengan orang Yahudi ya sama yang ngapain dibunuh kalau memenuhankan yang sama itu loh alasan-alasan dalam alasan orang Yahudi membunuh Stefanus apa kalau memang apa menunggu dalam yang sama jadi dia menjalankan hukum Taurat jadi dia menjalankan dengan sempurna hukum Taurat itu atas ketidaktahuan mereka makanya Yesus waktu dikayu salib juga berkata maafkan ya Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat seperti itu juga lah yang terjadi terhadap Stefanus juga terjadi terhadap Rasul Paulus pertanyaannya tidak tahu apa yang mereka perbuat pertanyaannya Setepanus melanggar hukum Taurat enggak 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 ngapain dibunuh ngapain alasannya apa Setepanus dibunuh kalau ngediam karena dia memberikan ajaran gini loh dia memberikan ajaran tentang Yesus dari masalah ini gini-gini deh alasannya apa Setepanus dibunuh itu aja deh itu aja deh silahkan ya seperti dipikir dipikir itu adalah nabi palsu gitu nabi palsu yang mengajaran ajaran baru yang bukan yang mereka kenal padahal mereka itu adalah kesalahan mereka tidak teliti dalam mengetahui bahwa Sang Mesias itu siapa makanya Yesus menampakkan diri kepada Saulus untuk menegur dia yang kau aniaya adalah aku begitulah makanya dia disadarkan Hai begitu loh ceritanya jadi klop2 maksudnya kata Anda kan tadi masih hangat bahwa Yesus itu mengenalkan Tuhan yang sama dengan Tuhan orang Yahudi betul enggak ya kan berarti Yesus tidak tidak melanggar ngapain dibunuh Yesus logikanya ke situ apa kesalahannya itulah apa kesalahannya itu sebenarnya karena mereka tidak tahu apa yang mereka melakukan Iya karena Yesus misalkan tidak apa ya mengenalkan Tuhan yang sama dengan orang-orang Yahudi setuju nggak ah 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 setuju ya sama nih misalkan aku nih cerita sama kamu aku cerita terus eh kamu malah enggak percaya gitu ada kamu ya kamu kan enggak tahu yang sebenarnya cuman kita berdoa aja di sini pun mereka itu enggak tahu apa yang mereka lakukan samalah seperti itu tapi mereka berpikirkan mereka sedang mereka sedang melakukan ini apa sih agamanya ajaran agamanya atau tauratnya ini sebenarnya mereka kurang paham terhadap apa itu si taurat itu nggak papa malam bro ceritanya ya saya hargai saya hargai keimanan keimanan anda saya hargai hargai jadi gini Bang justru anda maju kena mundur kena kenapa saya ngomong seperti itu begini kalau seandainya anda mengatakan mereka tidak tahu berarti Paulus melanggar hukum taurat berarti dia tidak sesarakan hukum taurat secara ketidaktahuan dia kan memang sudah tertulis seperti itu nggak bisa misalkan juga di Paulus berarti Paulus dalam melaksanakan hukum taurat dia bercacat atau tidak bercacat tidak bercacat karena dia lakukan sesuai dengan pulangan 13 karena dia bercacat karena dia telah membunuh Yesus karena kan Yesus adalah orang Yahudi setanus orang Yahudi betul enggak menganiaya murid-murid Yesus yang notabene adalah orang-orang Yahudi keturunan Yahudi keturunan dari saya kan itu dilarang jangankan sulit ya kan kesalahpahaman dia di dalam pun kesalahpahaman dia dalam ulangan 13 berarti di sini di sini Abang tidak mau tidak mau toleran ketika Abang tidak mau mengakui bahwa Paulus itu bercacat dalam hukum taurat karena di dalam hukum taurat ada larangan untuk mengatakan tidak dilarang untuk menganiaya dilarang untuk membunuh terus Anda membawakan ulang membawakan ulangan itu tidak tidak pas jawabannya kenapa yang dikenalkan oleh oleh Yesus adalah Tuhan yang sama karena Yesus juga mengatakan kok di iya tapi kan di sini dia nggak tahu Bro di sini kan orang-orang itu enggak tahu makanya waktu Yesus disalih ya makanya ketika 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 ketawa ketidaktawanya mereka itu ketidaktawanya Paulus itu sehingga dia melanggar hukum taurat Hai terhadap bukan enggak dong enggak enggak melanggar sih karena dia melakukan seperti apa yang tertulis di dalam ulangan 13 Iya dia melakukan hukum yang tertulis di dalam hukum taurat di dalam ulangan 13 tadi kan yang anda bawakan Anda paparkan nah pertanyaan saya kan pertanyaan saya bolak-balik terus nih pertanyaan saya Apakah Yesus mengenalkan Tuhan yang lain Allah yang lain kepada orang-orang Israel pada saat itu enggak cuma yang enggak tahu lalu alasan orang Yahudi membunuhi Yesus apa ah udahlah hahaha mereka enggak tahu Bro bener-bener enggak tahu nyambung ya Oke terima kasih terima kasih sudah 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 berdiskusi dengan saya sangat enak sekali silahkan dengan Pak Handi tekiho kalau saya masih Junior ini saya lagi belajar ya silahkan Pak Handi terima kasih Bang Bang langsung sama-langsung sehat woi sehat udah ada ini apa nih hari ini udah bisa kamu bersahabat dengan Bible apa ngasih melawan Bible Hai saya bersahabatlah selalu bersahabat dengan baik bersahabat Bible itu itu sangat luar biasa menurut aku ya semua itu jawabannya ada di dalam Bible dan gimana ya luar biasa lah bener kalau jawabannya ada di dalam Bible Terus kenapa kalau kau ngomong di luar Bible Hai enggak semua tadi itu kan aku jawabnya pakai pakai dalil Bible sekarang suaramu lagi mengecilkan kenapa ya kurang gizi Halo enggak lagi sambil ngecas lagi sambil ngecas keren gisi buruk enggak ya hahaha kagak lah Oh ya udah gimana Bro gimana ada pertanyaan lagi yang bisa gimana informasi sekarang apakah sudah menemukan data atau ada wawah ada wangsit Yesus itu Tuhan apa masih terbayang-bayang di matambah undang itu sudah Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu enggak pernah berubah gitu semua enggak pernah berubah ya saja ya enggak pernah berubah jadi Bunda Maria sangat beruntung yang punya anak Tuhan ya dia diberkatilah dari dari ya kan dikatakan seperti itu yang memilih Maria itu mengandung Tuhan Tuhan siapa ya ya semua sih siapa semua roh kudus dari dari Bapak dan firman juga kalau gua nanya yang bener lu jangan sampai gua asap tinggal di luka 142 dikatakan diberkati dulu yang memilih Bunda Maria itu mengandung dan melahirkan Tuhan Tuhan siapa Hai waduh saya tidak tahu bro yang memilih apa sih Tuhan Yes mewah ala Bapak ala Bapak Hai aah roh dan firman Yesusnya mana Iya Firman Yesus kan belum lahir gitu Yesus itu adalah apa sih namanya kemanusiaan Oh jadi waktu Bunda Maria belum mengandung dan melahirkan Yesus sebelum ada sebelum mengandung Hai sebelum dikandung dilahirkan Yesus itu dimana jadi apa dia Hai dia adalah firman firman kekal bersama Allah begitulah kisahnya begitulah jadi bukan Yesus nih bukan Yesus yang bukan-bukan bukan jadi Yesus ini datang belakangan ya ya betul ya ya benar kalau Yesus datang belakangan kenapa di Tuhan kan Hai enggak karena di dalam kekekalan dia itu sudah ada lu ke di suara lu nggak awas lu ya gedein dikit suaranya benar karena di dalam karena di dalam kekekalan dia itu sudah ada tapi dia itu yang mengambil kodrat kemanusiaan menjadi Yesus gitu ah di sini lu agak sedikit sakit nih lu agak sedikit sakit nih omong nih coba-coba cenderin dengerin gua pengen sembuhin sakit lu di sini pakai akal sehat Hai Yesus kan sebelum Bunda Maria mengandung itu belum belum ada Yesus tahu Hai minggu oke jadi Yesus ini datang belakangan sesudah Bunda Maria mengandung dan melahirkan Hai betul ya tapi ya artinya artinya apa artinya tidak ada campur tangan Yesus dalam alam penciptaan alam semesta dan manusia betul Hai adalah kan dia yang nuzul tapi bukan Yesus ya maksudnya masih sang firman itu dan roh kudus Iya bukan Yesus dari Allah Iya ini Yesus lah kan dia belum lahir saya pengen luruskan akalmu nih Hai menurut kamu yang menciptakan alam semesta dan manusia siapa alam semesta dan manusia Bapak melalui firmannya saya nggak bilang bagaimana caranya sebut nama aja kecuali saya bilang bagaimana cara Bapak menciptakan alam semesta baru disebutin caranya gitu oke oke lu berakai ya dengerin ah bisa nggak bisa dipisah-pisah Bro pokoknya sesuai dengan firman yang tertulis ya dipisah dulu menjawab dengan firman tapi salah nama ini begini kalau misalnya bisa pertanyaan sederhana gini ya siapa nama Bapakmu misalnya Alex 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 ini pekerjaannya apa misalnya PNS jangan lu ditanya siapa nama Bapakmu langsung dia Bapak saya PNS nggak begitu jawabnya paham sampai sini proses karena proses penciptaan itu Bapak melalui firman ya saya kita disini nggak ditanya proses penciptaan ditanya itu siapa nama pencipta itu paham bapak ya Bapak jadi Bapak yang menciptakan bukan Yesus betul melalui firman firman itu Yesus sebelum Yesus jadi Yesus lu gedein suaramun apa pokoknya firman kanit melalui firman jadi firman itu sebelum Yesus menunjukkan menjadi Yesus begitu begini ada ini tanya lain kasih hahaha ini masih muter-muter terus Bro bukan muter-muter-muter dari kemarin ingin buka kalem disini ini sederhana tapi nikmat gitu loh Enggak lah ini ini muter-muter terus dari kemarin gua jelasin sampai buku-muter ini baru jadi Bapak itu mencipta seorang diri atau kerjasama dengan Yesus bersama Yesus melalui firmannya bahwa menciptakan segala sesuatu melalui firmannya jadi Bapak menciptakan alas semesta ini sendiri atau kerjasama-sama Yesus berus melalui Yesus melalui firman melalui firman siapa itu firman firman adalah yang kekal bersama orang mana itu firman firman tukang baso depan Oh ya gimana gimana melalui firman siapa itu firman firman itu adalah yang yang kekal bersama-sama dengan bapak apa itu firman aduh saya enggak tahu juga firman itu adalah ya ya semua apa sadaran juga sih kesadaran juga sih kayak firman kayak suara saya gitu lu kalau ngomong yang jelas jangan sampai gua lempar HP lu ya kayak kayak suara saya nih berbicara dengan anda firman saya saya berfirman apa itu apa arti firman coba apa arti firman coba firman yalah ya bisa suara saya bisa kata-kata saya enggak menjelaskan suaramu kesadaran saya Bapak berfirman ya begini dini Bapak di surga berfirman ah firman Bapak itu apa Hai firman Bapak ya firman itu Bapak berfirman menciptakan dunia melalui firmannya begitu jadilah boleh enggak disebut Bapak beri Yesus boleh enggak disebut Bapak beri Yesus Hai kan Yesus belum lahir Oke gimana sih jadi waktu Bapak berfirman dengerin dengerin jadi waktu Bapak berfirman Yesus belum ada ya loh Oke Yesus secara manusia ya belum nuzul ya memang Yesus manusia emang lebih keadaan bayang-bayang di situ kodrat firman yang mengambil kodrat baru gitu emang lu pikir ada para Yesus gitu ya kagak ada itu jadi ini saya buka akalmu supaya kau sehat paham gak sih ini saya nggak dibayar loh Fatima saya kasih ilmu tuh tarik si Fatima aja tuh dia katanya mau nanya bodek gak tuh kalau lagi guru lagi ngomong dengerin jangan sampai gitu ya ah lu mau muter-muter terus dari kemarin udah gue jelasin agak muter ini kok sederhana kegep masak agak pintar-pintar sih ini justru ini gue pengen lu jadi orang yang bener oke event akhir nah sekarang ini Hai sebelum ada Yesus di muka bumi ini Bapak berfirman betul sebelum ada Yesus Firman itu dibawa Gabriel betul enggak nggak bisa dibawa roh dari awal sampai dia mengandung dan melahirkan coba puluh coba tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari roh kudus satu kita ketawa dari roh kudus ya ia akan melahirkan anak kaki-laki dan kau menamai dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka tunggu oke menurut kamu yang masuk ke daer yang masuk ke dalam kandungan Mbuna Maria itu apa tunggu Firman sih tunggu saya baca dulu ya ya nggak perlu dibaca baca ini logika aja kan udah baca tinggal menjawab Hai apa tadi yang masuk ke dalam kandungan Maria apa roh kudus roh kudus kandung oleh roh kudus jadi Bunda Maria mengandung apa tunggu Hai tuh saya baca dulu gua takut salah lagi kakak salah tuh tuh lu kenapa takut salah nanti gua betulin enggak lu salah gua betulin nanti gua sesuai menyesatkan orang lagi hahaha justru ini lagi dalam kesesatan ini gua menologin lu nah enggak lah mana lu ngaco loh justru enggak nih kan gue yang sekarang tuh tinggal jawab yang dikandung Buna Maria dengernya yang dikandung Buna Maria A roh kudus B firman C manusia nah ini dia nih Lukas nih nah ini yang lengkap nih Lukas satu lu bener-bener malekat itu kepada tunggu yang tadi nih kan Bagaimana kandungannya bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami ya ditanya jawab Malaikat ikut padanya Lukas satu ayat 35 roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut kudus anak Allah seperti itu roh kudus turun atasnya dan kuasa Allah yang maha tinggi menaunginya begitulah terjadinya ya eh gue nanya apa lu jawab aja nggak sampai ya jangan sampai lu ya wajah gue marah ya ini baru jam segini jauh-jauh gue nanya sudah narkotif si Fatima itu dulu naik-naik udah ngerin yang di melunikasi meh Kenapa sih lu karena entaran losnya naikin naikin nos permintaan dia tuh yang dikandung Maria itu isi kandungannya nih ah roh kudus B firman C manusia yang mana yang dikandung Maria tunggu biar saya baca dulu ya setelah nih udah dibaca bukannya dipakai menjawab ya lu bener-bener ya soalnya lu jangan sampai gua marah nih hahaha hahaha tunggu gua baca dulu gua aduh tunggu dulu tunggu biar gua lu ribet banget sih hidup asal enggak lah gue nengkau gua ngejawab pasal salah nanti gua salah gua menyesatkan orang lain ada kandungan Muna Maria lu nggak bisa nebak eh ya tunggu-tunggu mengandung tinggal jawabin dulu kumpulasi pilihan yang dikandung Bunda Maria adalah ah roh kudus B firman C manusia deh semuanya benar lalu tinggal pilih tuh semuanya sih dipersingkat dipersingkat yang dikandung Bunda Maria adalah ah manusia B Tuhan C keduanya berduanya lah rate jadi manusia mengandung Bunda Maria mengandung manusia dan Tuhan gitu ya oke benar jadi yang dikandung Bunda Maria itu yang menciptakan Maria betul ini yang dikandungkan iya benar benar jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria betul ya hmm betul apa betul nih betul betul hehehehe ayo apa lagi jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria terus kubunda Maria melahirkan yang menciptakan Maria betul betul kemudian Bunda Maria merawat yang menciptakan Maria betul benar kemanusiaannya ya kemanusiaannya yang menciptakan Maria itu Yesus yang menciptakan sebelum dia jadi manusia kan adalah firman itu bersama-sama dengan Allah yang bersama-sama dengan Allah melalui firmannya itu Allah berapa jadi lagi begini sih iya gini loh Allah itu nggak bisa dipisah-pisahkan enggak bisa kita saya masuk dalam kandungan Maria siapa siapa-siapa yang misahin gimana ya ayo maksudnya siapa yang bisa dia kan kan tadi pisahin dia mengambil kodrat baru aja ya udah artinya yang ilahat itu yang menciptakan Maria betul iya tetap itu yang menciptakan Maria nah itu jadi bayi ini yang diurus Maria dirawat Maria digendongin disusuin dinana dinana boboin itu Tuhannya Maria betul benar nah jadi Bunda Maria merawat Tuhan iya benar Tuhannya Maria siapa Tuhannya Maria ya ya anaknya 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 iya benar-benar jadi anakku adalah Tuhan ku ku kenapa lu ketawa iya harusnya lihat dari kekekalaannya sumber ya udah gini sederhana oke siap-siap Ayo jadi hanya yang ini dong yang apa sih yang firman-firman yang agak yang kayak tadi tuh tuh tadi dia kasih gua firman enak juga tuh sederhana gitu loh jadi menurut kamu ya manusia yang merawat Tuhan jadi Tuhanmu ini pernah dirawat oleh manusia sekaligus ibu kandungnya benar kan gitu ya iya nah itu nah pernah nggak bandel nggak Tuhan waktu kecil kira-kira ya nggak tahu mungkin bandel kali namanya manusia biasa juga dia kan dilahirkan secara apa ya mengambil kedagingan manusia gitu ya jadi Tuhan tuh emm datang ke dunia juga sama seperti kita datang ke dunia juga dilahirkan jadi dia nggak ada spesial-spesial ya dia juga nggak boleh spesial-spesial kan gini ya bro kita dulu waktu bocah-bocah gitu ya kadang-kadang kita ada permainan tradisional gitu ya duduk di kampung main main gunduk kalau di Betawi tuh gunduk di kampung tuh main kelereng gitu ya kadang-kadang kan kita lagi ribut temen-temen gitu nih gitu ya pernah nggak sih kira-kira Tuhan waktu bocah itu berantem nangis gitu wah nggak ditulis disitu kagak ditulis ya nggak tahu bro iya sudah ditulis ya tapi kalau perkiraan saya sih ya ini kan Tuhan nih nggak mungkin dong ada yang ngalahin dia Tuhan iya nggak 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 memiliki spesialan seperti itu dia nggak nggak istilahnya gini lah ya nggak 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 adil kalau Tuhan tuh datang ke dunia harus spesial gitu bro iya mudah-mudahan gini misalnya nih dengan manusia yang lain ada misalnya saya sama Pak Biausa dengerin dulu waktu itu saya seumuran nih misalnya nih sama Tuhanmu nih sama sama Bang Ardi lagi seumuran umur-umur tujuh tahun lagi tuh ya eh saya bertiga nih main gundu gitu Pak Ardiansa lagi emosi karena eh adalah sesuatu kata Pak Ardiansa gini ini orang santu nih kok rusuh banget sih lama-lama gue jadi ajak ribut nih tuh saya ngomong eh hati-hati bang gitu Tuhan itu jangan dilawan kepadian saya yang bener loh kan bisa aja begitu ngobrolnya bocah kan gitu ya bisa-bisa cuma kan cuma nggak nggak spesial lah gua 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 aku merasanya ya itu nggak ada spesial-spesialnya nggak nggak apa sih dia lahir sebagai manusia yang bener-bener utuh dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba berarti dia mengosongkan diri bener-bener menjadi seorang hamba Oh jadi melakukan seperti apa yang jadi Yesus itu waktu ada di dunia dia kekosongan Tuhan ya kalau saya bilang sih gitu kekosongan Tuhan karena segala sesuatu yang segala sesuatu yang dia lakukan itu itu harus dia do' dia melakukannya dengan lu kamu kok jadi pilihan sih kagak konsisten lu bener bro begitu bener nggak ini gua tanya lu dulu ini Yesus waktu di dunia ini ada Tuhan dalam dirinya atau eh dengerin Yesus ini waktu di dunia dia ada Tuhan dalam dirinya atau kekosongan Tuhan murni dia manusia dia dia ada Tuhan dalam dirinya tapi dia mengosongkan dirinya gimana sih lu ngomongnya ada Tuhan tapi dikosongin ya mananya berisi ya berisi kosong-kosong nggak nggak memakai kekuatannya sebagai mana dia Tuhan yang bisa Oh begitu dong ngomongnya begini Yesus itu ada Tuhan dalam dirinya tapi kagak dipakai dianggurin gimana ya mengosongkan diri mengosongkan diri ya ya kalau kosong itu berarti nggak ada ya bedakan ada kagak dipakai bedakan kosong mengosongkan diri ya pokoknya mengosongkan diri ya kalau mengosongkan diri artinya di dalam diri Yesus tidak ada Tuhan betul tapi kalau ada Tuhan di dalam dirinya kagak dipakai Tuhan di dalam dirinya itu dianggurin kagak dipakai contoh segala sesuatu yang dia lakukan contoh dia menyembuhkan orang juga kan nah waktu dia bermujisat waktu dia bermujisat nyembuhin orang hidupin orang mati nah yang tadinya Tuhannya dianggurin kepakai disitu ya gimana ya bukan dia kan meminta kepada Bapak berdoa kepada Bapak oh berarti bukan kekuatan dia waktu dia bermujisat dikasih kekuatan permuliah ya dari atas juga kesadaran gini ada juga kesadaran seperti ini bro kesadaran dalam diri itu bahwa kita mempunyai iman gitu kan diajarkan jika imanmu aja utuh engkau bisa berkata kepada gunung itu tercampaklah maka tercampaklah karena dia memiliki iman yang penuh juga gitu lu ngomong apa sih jangan sampai gua marah lagi nih lu jangan bikin marah gue ini saya baca kah ini saya baca ya gua sambut dulu nih ada ustadz saya nih Assalamualaikum ustadz Filipus Christian kalau yang lain yang lain yang lain ganti kalau selama itu orang ustadz ini ada ustadz ini ada ini ustadz Filipus udah paham semuanya tadi ini ada pasien saya lagi sementara dalam proses penyembuhan berobat jalan bisa ditolongin gak start kira-kira ada kiat-kiat apa gitu ustadz hahaha 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 waduh kacau lu hahaha saya tembakan dulu deh apa namanya eh monitor dulu biar saya pelajari dulu kemana alur ceritanya eh tapi by the way mongong-mongong monyong-mongong eh ngomong-ngomong hahaha selamat ya buat otten eh yang tahun 2021 kan eh baru protestan nih di Perancis yang melegalkan nikah homo ya eh jangan ngomong gitu jadi nggak boleh kena-kena banget jeruk makan jeruk aja jeruk makan jeruk aja jeruk makan jeruk jeruk makan jeruk jeruk makan jeruk ya sekarang Alhamdulillah katolik juga sudah melegalkan melegalkan jeruk sama jeruk untuk saling patok gitu ya jadi syukur lah selamat lah jadi untuk Oten Oten yang apalagi yang lagi bete selamat sudah bisa mengekspresikan rasa cinta di dalam kesucian dan kekudusan sakramen pernikahan oke selamat saya standby dulu ya ya tat itulah yang diprotes oleh pendeta Mel Atok bahwa bersyukurlah kalian mayoritas Islam di Indonesia ini bisa membentengi umat dari bahaya-bahaya seperti itu jeruk makan jeruk jadi kalian Kristen semua ini harus bersyukur dengan adanya umat Islam membentengi budaya-budaya yang kurang asem itu masuk di Nusantara gitu loh ya biarlah di luar negeri tapi di Indonesia jangan Alhamdulillah banyak muslim gitu itu loh pendek Mel Atok kayak gitu ngomongnya tapi gak boleh begitu tapi gak boleh begitu juga kan itu mereka juga saling cintakan walaupun begitu ini saya bukan ngebelai nih saya juga gak lagi ngetawai nih kata pop sendiri kata pop sendiri kata Sri Paus sendiri ya Paus Pius Franciscus bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan us is our children of God same couple hati-hati bicara gitu nanti kenapa inet nah dia bilang begitu kan mereka adalah the children of God ya mereka harus dirangkul mereka jadi biar bagaimanapun mereka harus mengekspresikan cinta mereka kan dan sekarang sudah dilegalkan ya biarin aja mereka mau mengekspresikan rasa cinta kalau saya sih bukan bersyukur sih tapi saya rasa ya selamatlah dengan ini kalian yang suka main pentung suka membuat lancar jalan ambeyen dan juga pecinta terong serta apa permainan gesek-gesekan sudah bisa mengekspresikan permainan anda itu di dalam sakramen pernikahan kudus ya saya bersyukur apa bukan saya bersyukur saya memberi selamatlah syukurlah jadi sekarang nggak bisa lolos lagi yang lalu baru oten otetan sekarang oten atolit udah bisa juga untuk mengekspresikan rasa cinta di dalam kasih karunia Tuhan dalam sakramen pernikahan saya rasa begitu selamatlah begitu akhirnya final memang itu memang itu terjadi ya memang itu terjadi luar sana mudah-mudahan Indonesia janganlah tapi kalau mau masuk ya paling masuk terselubung terselubung karena ini melanggar undang-undang di sini gitu kalau diluarkan bebas 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 beberapa negara itu sudah meisahkan itu juga makan jeruk ya esoknya lah ya oh iya parah juga ya berarti ya udah di apa sih namanya di nggak tahu deh gue nggak lihat beritanya sih ya itu kalau di luar negeri di luar negeri kalau di agama gue nggak boleh bro nah itu kan nggak bisa gitu nggak boleh sih saya bacakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah jangan sesat orang yang cabul pencembah berhala orang berzina banci orang pemburit eh jangan ngomong kayak gitu eh jangan ngomong kayak gitu pencuri orang kikir pemabuk pemfitnah dan peniput tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu menurut bebasmu tapi prakteknya hanya di dalam gereja ada begituan jeruk makan jeruk itu patah ini kan di dalam Alkitab kan tidak boleh di dalam Alkitab berarti itu sesat dia dia benar-benar sesat dikatakan juga Timotius 1 bagi orang cabul dan pemburit bagi penculik pendusta orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentang dengan ajaran sehat yang berdasarkan injil dari Allah yang mulia dikatakan tidak boleh dikatakan keinsyafan bagi ya makanya gue bilang bro ya ini ini ya songi lu dengerin gua kadang-kadang lu itu gak bersahabat sama bebalmu enggak mereka itu yang bersahabat sebenarnya musuhmu berarti mereka itu melegalkan itu itu mengerikan sekali gak boleh bro mereka itu sudah tersesat begitu makanya kita harus mendakwa terus memberitakan firman Allah gitu lu siapa lu mereka yang mendakwa itu pada penggede-penggede lu ya tetap aja tapi kan kita harus bersuara juga emang suara lu kayak gini direken sama dia kagak lah lu siapa sih lucun kayak gini lu enggak lah yang di Perancis itu tahun 2021 itu pendeta jlo sama pendeta itu malahan orang-orang besar dalam sinode gitu loh kalau untuk yang di 2021 coba baca itu kan ada di sindo apa namanya harian sindo kalau salah sindonyus.com yaudah satu silam sekarang malah lebih malah malah lebih dan lebih karena bergurang kita ya enggak enggak saya pakai insyaallah pakai ini aja jadi sama kayak sama namanya ya ya saya pakai filter sekarang malah kaliber malah the king of pop begitu bukan pop ya bukan tapi P O P E ya jadi dari kardinal begitu istilahnya teokrasi pemimpin kalau kita mungkin halifah ya setara halifah karena kan sistem katolik itu kan sistem nega apa namanya seperti agama kerajaan kerajaan agama begitu jadi umat dan jemaat jemaat masyarakat masyarakat jemaat begitu kayak teokrasi tapi mereka areanya adalah seluruh dunia begitu jadi apa yang dilakukan apa yang dikatakan oleh orang apa po Franciscus kardinal Franciscus atau paus pius Franciscus itu merupakan fatwa ke seluruh dunia gitu loh bukan hanya berlaku di Paris bukan hanya berlaku di Paris atau di Fatikan sana tidak itu berlaku seluruh dunia berlaku pada seluruh masyarakat katolik dimanapun saja berada jadi ya kalau secetek kita kalau sekecil kita ya nggak masuk hitungan lagi tuh mau protes juga nggak bakal ngaru ngonolo standby lutar song ini mau dikembalikan akal sehatnya gimana ya caranya pakai ramuan apa yang lain dulu dah yang lain dulu deh gue ini dulu gue parkir dulu nanti gue mau gue gue parkir dulu lu mark yang diparkir itu doktrin akal sehat jangan diparkir ada-ada aja lu itu doktrin dipakir akal sehat diparkir ya begitulah bro sabar bro sabar ya biar engkau bisa mendapatkan hidayah bro jadi kembali ke topik dulu tadi belum sampai jadi itu Yesus kekosongan Tuhan atau ada Tuhan yang dia tidak pakai dianggurin yang mana nih dalam diri Yesus nih atau di bumi mengosongkan diri sih mengosongkan diri berarti tidak ada Tuhan dalam dirinya murni manusia begitu wah isi tulisannya sih mengosongkan diri ya mengosongkan diri ya ya kalau mengosongkan diri berarti tidak ada Tuhan dalam diri Yesus iya iya daging berarti atau ada Tuhan di dalam dirinya tapi nggak dipakai gimana bisa jadi sih bisa jadi atau sewaktu-waktu dipakai sewaktu-waktu tidak kalau dia bermujisat dipakai kayak kayak teori on-off begitulah iya teori on-off ya kalau bermujisat wah dia punya ketuhanan kalau dia istirahat ketuhanan yang nggak dipakai iya kalau kalau dalam istilah kami itu disebut teologi ya saklar saklar saklarisme begitu saklarisme persoalannya tetap di zaman itu belum ada sama dijual tapi mungkin sekarang yang dibilang saklarisme atau on-off visasi bukan tapi mungkin kalau dulu mungkin apa ya di sini tulisan yang di sini tulisnya sebaliknya ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba berarti benar ya ya meninggalkan Filipi 2 itu walaupun dalam rupa tuh lu baca Filipi 2 iya Filipi 2 itu walaupun dalam rupa Tuhan ia mengosongkan dirinya sama seperti hamba rela mati dikaya salib kan gitu iya 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 benar-benar ah iya memang dia itu melepaskan manusia manusia kekosongan Tuhan iya benar mengosongkan diri mengosongkan diri menjadi manusia menjadi manusia manusia sejati betul 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 artinya selama Yesus hidup di dunia dia bukan Tuhan betul betul ah udah mulai jalan gak udah mulai sembunyi dikit nih jadi anaknya Maria selama hidup di dunia murni adalah utusan Tuhan betul 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 artinya semua manusia yang ada di dunia ini menyembah kepada yang mengutus Yesus betul 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 termasuk Yesus waktu ada di muka bumi dia berdoa kepada yang mengutus dia betul 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 itu udah mulai udah mulai sehat nih udah mulai sehat nih panggilan bulan udah mulai sehat nih udah mulai sehat nih gitu ya jadi tidak boleh Yesus itu disembah karena Yesus juga menyembah betul enggak enggak juga udah mulai sakit lagi nih sakit lagi nih enggak dia karena dia menerima penyembahan bro dan dia enggak pernah menyembah dia cuma berdoa kepada bapaknya waktu ditanggap ini aja menurut kamu Yesus waktu ada di muka bumi Yesus beragama bertuhan atau diates ya bertuhan lah bertuhan berbapak berbapak dia bapak itu kan Tuhannya Yesus dia selalu menyebut bapaknya dan dia selalu menyebut bapak dan aku adalah satu selalu begitu dia bercerita enggak bahasanya bapak di surga Yesus di bumi Tuhan yang mana coba-coba pikir-pikir Yesus di bumi Yesus di bumi ya mana yang Tuhan Ayo-ayo mengosongkan dirinya saya enggak nanya ngosong-ngosong lagi bener-bener nih gua lempar gelas nih Bapak di surga Yesus di bumi yang mana yang Tuhan yang mana dia kan dia Tuhan juga pokoknya pas itu mengapa dia tetap Tuhan dan menerima penyembahan Yesus Tuhan juga dengerin kalau Yesus Tuhan juga ada Tuhan di bumi ada Tuhan di surga ada berapa Tuhan Tuhan itu Esa ada Tuhan di bumi ada Tuhan di bumi ada Tuhan di surga nih kayak gini deh Tuhan itu omnipresent omnipresent bukan bisa menempati apa aja ya nggak bisa lu begitu nanti ada tempat jorok kan nggak mungkin ada Tuhan tempat jorok ah nggak boleh lu pakai gitu masa ada Tuhan dalam blablabla janganlah Tuhan itu nggak omnipresent tapi Tuhan maha tahu maha melihat bukan dia mengetahui sesuatu dia ada disitu makanya dia yang mengosongkan diri atau melepas ya seperti itulah yang tadi saya ceritakan Tuhan itu maha tahu dia nggak perlu masuk ke galon dia tahu isinya galon oke siap oke jadi nggak perlu lu bawa-bawa Tuhanmu kemana-mana gitu loh oke ya jadi sekarang Yesus ini Tuhan di bumi Bapak juga ada Tuhan di surga terus waktu Yesus berdoa kepada Bapak berarti Tuhan Junior berdoa kepada Tuhan Senior begitu nggak nggak ada Junior Senior terus yang gimana ini pokoknya dikatakan disitu menjelaskan digatakan lu jangan membuat eh lu jangan nyusahin diri lu sendiri nggak beneran kita nggak bisa ini nggak bisa apa sih terlalu sulit dijawab pertanyaan bahwa Ustadz Handi itu pertanyaan saya kalau saya nanya lagi tadi dia nyinggung omnipresence omniscience ya maha tahu maha hadir oke saya sepakatlah dengan dia soal maha hadir sepakat sedikit lah bukan sepakat banget ntar diserang Bang Handi Ustadz Handi lagi karena Ustadz Handi sudah menafikan tadi nah gini aja daripada nyembah terus Ustadz Handi nanya tuh bikin bingung tambah bingung lagi ente antum ya ya gini aja oke apakah kan Yesus itu Tuhan kan di bumi Tuhan nih dia udah jadi Tuhan ya kan ada juga teori mengatakan 100% manusia 100% Allah betul nggak itu setuju nggak itu kalau hakikatnya memang dia dia punya apa ya dia punya jati dirinya jati dirinya sendiri dia adalah Allah dan dia adalah manusia oke berarti maha tahu dong berarti maha tahu dong tapi kemahatan kemahatauannya ya 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 dimana tahu saya akan buktikan bahwa Yesus nggak mau tahu loh nggak nggak usah saya ketari ayat anda bukan aja dan ya saya tahu salah satu sifat iya dimana coba dimana coba Yesus nggak mau tahu dikatakan waktu kapan hari akhir kan nah bukan cuman itu cuma bapak yang satu perkara bukan cuma itu itu terlalu susah karena berbicara hereafter kan tentang hari akhir kan orang belum mati kan kita nggak tahu kapan dia kapan bisa ini yang di depan ini yang paling sederhana tapi dia tidak maha tahu yaitu ketika dia lapar dan dia ingin memakan iya dia mengutuk pohon arah mana omnipresensnya mana omnipotentnya mana omnisainsnya disitu omnipotentnya dia tidak maha kuasa ngapain dia nunggu buah arah itu musiman baru dia bisa makan kan begitu satu dia tinggal kunfayakun sabar 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 dia tinggal kunfayakun disitu sudah selesaikan ya Tuhan kemudian omnisainsnya omnisainsnya mana yaitu ketika dia tidak tahu kalau itu bukan musim buah arah dan ngapain juga dia harus mendekat supaya dia tahu bahwa itu tidak ada buahnya nah begitu ngapain dia harus mendekat jadi omnipotent, omnipresens, omnipresens omni semua omni sudah dinafikan dalam peristiwa pun arah itu sebenarnya tapi dia kudu mendekat begitu dia mengutuk hal itu terjadi kan pohon itu menjadi kering kan Yesus bukan satu-satunya orang yang mengutuk lantas terjadi atau memberkati lantas terjadi soal mengutuk atau memberkati Yesus bukan satu-satunya orang yang pernah mengutuk atau memberkati lantas terjadi gitu loh itu bagian dari mujizat hamba-hamba Tuhan kalau kita tuh mengerti memahami itu sebagai bagian dari mujizat-mujizat setiap hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan salah satu contoh kita gak usah bahas mengutuk masalah memberkati saja salah satu halifah saya tidak sebutkan saya pasti saya tahu pasti banyak orang Islam tahu salah satu halifah itu pernah sampai harus menghentikan kalau dia gak hentikan sampai hari kiamat tuh tepung masih ada terus loh karena salah satu halifah di dalam Islam itu pernah berdoa dan kemudian keluar tepung terus di dalam penggilingan itu keluar tepung terus kalau dia gak hentikan sampai hari kiamat orang gak kerja lagi tepung itu keluar terus tapi dia berdoa untuk dihentikan salah satu dari empat halifah kulafah Rasidin ada empat Ali Abu Bakar Usman kemudian Umar diantara satu dari mereka silahkan cari kisahnya itu jelas dan itu bukan kisah hoax jelas sekali di dalam hikayatu sahabat itu adalah kisah yang sahih ya jadi hal-hal semacam itu sebenarnya cuma bagian dari salah satu kalau kita orang Islam bangkaroma mujizat atau keutamaan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba Tuhan yang berkenan ya kan kepada hamba Tuhan yang berkenan jadi salah satunya itu kalau semua diberkati dimengutuk lantas terjadi wah banyak loh bukti-bukti jadi orang bisa mengutuk jadi tapi dia berdoa kalau kita memahaminya itu sebagai jawaban doa bukan karena dia satu yang aku ini sih ya kan aku disini kan dibilang dia mengosongkan diri mengosongkan diri mungkin dalam kemuzizatannya ya powernya gitu ya di dalam dunia soalnya tapi dia tahu loh kayak orang-orang yang sedang berbicara atau sedang memikirkan apa dia langsung menegurnya biasa beberapa kali kan terjadi hal seperti itu waktu Yesus menegur dia tahu apa yang di dalam hatinya orang itu berpikir apa makanya dia tegur beberapa dia ngomong mengapa kalau kalian mau membunuh aku itu juga ada apakah itu bagian dari muzizat dari dalam atau karunia yang diberikan dari luar dari Tuhan kalau kita sih dan kalau saya sebagai mu'alaf juga berpikir bahwa itu adalah pemberian karena Yesus adalah orang yang soleh orang yang berkenan di mata Tuhan orang yang bisa dibilang pilihan Tuhan untuk menyampaikan segala firmannya sehingga apapun yang dia minta kepada Tuhannya tentu saja sebagai istilahnya sebagai wali Allah lah begitu sebagai kekasihnya Tuhan begitu sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan otomatis akan diberikan dong begitu tapi tapi di beberapa apa namanya dari beberapa scan juga dia menerima penyembahan sebenarnya yang menerima penyembahan itu kan hanya Allah itu sendiri dimana dia menyatakan orang ada di Matius 14 Matius berapa Yesus disembah banyak bro banyak nah coba kasih saya ayat gimana Yesus disembah waktu hidup coba contoh Matius 1433 sabar saya buka dulu kitab suci matius berapa 14 ayat 33 oke sudah saya dapat matius 14 coba dibaca ayat 33 ayat 33 23 23 23 23 dan orang yang ada di ada di depan membagi yang tanya gitu sesungguhnya engkau anak Allah kan dia eh sesungguhnya engkau kenapa nggak disebut sesungguhnya engkau Allah anak kan dia anak dia memang anak jadi ada ada Tuhan anak ada Tuhan Bapak gitu ya iya iya ada Tuhan anak itu iya betul Tuhan anak sama Tuhan saya Bapak sama nggak ya bedalah beda tapi mereka Tuhan jadi ada Tuhan Junior ada Tuhan Senior nggak seperti itu Bang Tuhan tuh nggak bisa kita pisah-pisahkan ya itu lu pisah jadi Tuhan anak tidak bisa ya udah lah terus ya start iya oke memang begitu cuma memang dia esensinya adalah firman itu sendiri seperti dikatakan dalam Yohanes satu dia yang ada firman lalu dikatakan apa Coba saya membuka ya berapa Bang kalau saya 2 kalau saya 2 kalau saya 2 ayat 9 sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan oh iya jadi kalau Yesus semua kalau begitu keilahian ketuhanan penuh dengan Yesus berarti Yesus bukan manusia dia yang murni Tuhan bagaimana tapi dia tetap mengambil rupa seorang manusia di dalam dunia ya karena untuk turun ke dalam dunia juga untuk menjalankan suatu itu jadi mendua melulusi lu tadi lu bilang kekosongan sekarang kepenuhan yang mana yang bener nih penuh apa kosong nih kalau itu firmannya kan gitu tulisannya banget ya iya iya percaya mana kepenuhan apa kekosongan ini juga yang mengatakan Paulus bukan Yesus kalau saya itu surat Paulus bukan Yesus bukan ikut gue kayaknya isi kepala lu lompat-lompat deh kadang-kadang sehat kadang sakit kadang-kadang sakit kadang-kadang sakit tunggu jangan sampai gue marah nih ntar apalagi kalau bunda ramah marah lo hati-hati lo bunda ramah marah lo tau nggak kalau bunda marah lah bunda ramah marah air laut asin ayo lu hmm yang yang dikatakan di sini padahal tukar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang Bos dan semuanya saudara ku Ustadz Filipus lanjut iya 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 naikin tuh ada di bawah tuh banyak kalau bunda marian turun tangan sungguh nggak tanggung jawab ya kalau di ini dulu ku parkir dulu ku parkir dulu atau kan pada bunda ramah maksud takut di bawah ada elo 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 jangan kemana-mana elo 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 muslim apa Kristen lo 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 eh kabur dia itu itu typingannya itu reading reading itu baca-baca typingannya tuh kenapa kenapa sih kamu nih hatimu jahat-jahat itu hai kalau kok ini loh ini dong ini malam ini malam kita nanti peringati hari malap sedunia nih ini ini ada Ustadz Filipus Kristiani tadinya ini waduh waktu masih menjadi oten kenceng kali tuh bagaimana bagaimana dia bagaimana dia mengajar di sholat apalagi di sholat apalagi apa itu ditungguin debat ini kok kalian mau bersih kok kalian mau bersyarat kenapa ya saya dulu tadinya bukan muslim baru sekarang mau ikrar itu loh bu betul betul ya Ustadz itu ya sejarahnya begitu ya Ustadz perjalanan hidup betul sekali tanpa ditambah tanpa dikurangi sedikitpun demikian begitu ya walaupun saya pura-pura selama tiga tahun tapi akhirnya saya berhenti di tahun ketiga dari kepura-puraan dari kemunafikan karena awalnya saya cuma masuk Islam karena pura-pura melarikan diri dari tanggung jawab dari perjanjian saja menunaikan kewajiban sebuah perjanjian saja sehingga saya bersyahadat ya iseng-iseng berhadiah pura-pura ikut apa yang disyariatkan gak taunya nyari tahu ya ternyata kalau kita juga belajar Islam kepada orang-orang yang tidak paham Islam nah ini sulit juga sih sebenarnya karena saya sendiri kalau enggak berpura-pura masuk Islamnya sambil belajar pesantren kemungkinan besar saya tetap berpura-pura sampai tahun ke-14 hari ini Ustadz masuk pesantren dulu itu kan tidak mau tidak mau belajar Islam tapi ingin mencari kesalahan kesalahan santri Islam ajaran para guru di sana ya pada Ustadz betul-betul-betul kesalahan ajaran kesalahan ajaran Islam itu saya cari tahunya di pesantren gak dapat gitu malahan saya terpesona gitu loh ini santri-santri ini udah susah kok tenang banget makannya cuman makan sayur pakai garam sayur rebus taruh garam aja begitu dengan nasi seadanya minumnya minum air keran kok kayak tenang bahagia gitu loh enggak ada beban berjikir dengan tenang hati saya cari tahu yang mana coba ya kelas dari ribuan santri ini karena pembelok pesantren yang saya datangi itu kan sekitar tujuh apa 11 7.000 ya kalau yang untuk untuk lanangnya di polo jauh ya setan ya 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 di Jawa Tengah tujuh ribuan kalau untuk laki-laki sedangkan untuk perempuan sekitar lima ribuan kalau nggak salah atau empat ribuan lah santri putri itu saya cari mana coba kelas merakit bom mana coba kelas yang yang latih panah latih tombak latih pedang itu pokoknya yang syarat dengan perang kan begitu capek saya nyari nggak ada ternyata ada juga stat yang latihan main pedang main tongkat main apa namanya bela diri lah begitu yang iya tapi nanti digunakan untuk tarung antar santri di sasana tarung antar santri di untuk nyari-nyari apa namanya nyari kompetisi untuk nyari medali untuk kompetisi kompetisi bisa bahkan dari sadar pondok kami ada yang sudah sampai dikirim ke untuk mewakili Indonesia di kelas Asia malah jadi atlet malah jadi saya bilang oh kok enggak bukan yang ini yang saya cari bukan yang ini saya bilang kalau yang begini kan legal yang saya cari itu yang latihan perang untuk yang membom atau me merusak merusak habiskan lah untuk menghabiskan lah begitu membom-bom yang berlawanan atau menghabiskan yang tidak sesuai lah begitulah mana yang mana coba nggak ada saya diketawai malah diketawai orang-orang loh kalian ini kan berjenggot berjubah kan seharusnya kalian ini ciri-cirinya kan sudah pas ini berarti kan kalian berarti saya nggak salah datang sembari itu stat kalau hari Sabtu itu kita kan hari Jumat sampai sorry hari Jumat sore sampai hari Sabtu sore itu kita kan libur jadi kan karena saya jauh pulangnya ke Sulawesi nggak mungkin dari Magelang ke Sulawesi pulangnya cuman libur sehari dua hari nggak mungkin kan pulangnya jauh-jauh paling kita main seputaran Jawa Tengah aja itu seputaran Jawa Tengah ya keliling-keliling ya jalan-jalan itu sembari saya juga mencari tahu di antara Jogja dan apa namanya Jogja dan Magelang itu namanya Muntilan ya kalau nggak salah Muntilan namanya itu disitu ada pondok pesantren juga ada dua pondok pesantren salafi ya saya sebut saja salafi saya pikir ah jangan-jangan sudah salafi ini yang disebut mohon maaf ya saya sebut ya daripada kalian daripada orang-orang juga menyebut salafi ini kasihan katanya eh apa namanya keliling-keliling seksesat lah apa aneh-aneh lah pokoknya begitu ya udah saya sekalian jelaskan walaupun saya bukan salafi ya saya juga datang ya Ustaz itu Ustaz selama kurang lebih tiga bulan lah saya datang ke situ itu pondok pesantren salafi itu dari TK Ustaz itu udah ada TK nya SD nya SMP nya SMA nya terus sampai kuliahnya ada itu disitu di pesantren apa namanya pabelan pabelan penuh pesantren pabelan dekat Muntilan begitu sudah ntar lagi dapat Jogja kalau dari Magelang itu pondok salafi namanya bahkan belanjanya kalau perempuan yang jaga toko perempuan dalam semua di koperasi itu juga yang laki-laki laki-laki semua nggak boleh perempuan tinggal dulu jadi intinya saya datang saya datang kelihatan saya lancar dulu ya dan lebih parah stat lebih parah saya dapat disitu malah saya lebih kecewa lagi lebih kecewa lagu ini nggak dapat nih sampai kapan kira-kira kalau saya bisa nemu yang begitu nah keren dulu masih belajar dosis gilain mas belennya sayo kodondi lagi saya belajar kodondi lagi sahadatkan orang terdekat Oh iya iya di gedein kita konsen dulu kita konsen dulu bagaimana kodondi sahadatkan orang gimana coba di buka minyam ini harimu alaf sedunia kok enggak ada konggung juga ini wala-konggung jelani wala praktisi hukum yang menghalangi pak-papak nariyawan ini untuk melakukan konsensi sahadat ya kita menjaga tangan Bapak sudah langsung dengar Bapaknya wajah ya sudah kita menjaga tangan Bapak nanti ikuti kata-kata saya kan dalam bahasa Arab nanti dilanjutkan dengan arti dalam bahasa Indonesia ya pelan-pelan tak sentai saja maka tenang saja ya jadi kita mengisi baik-baik ya Bismillahirrahmanirrahim ashadu 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 ala ilaha ala ilaha illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan rasulullah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah ala ibar satu lagi bersahabat malam-malam menjelang hari mu'alaf yang satu itu siapa dinamanya yang satu nih siapa namanya yang mulai nih aduh lupa gue namanya satu lagi bersahabat di malam natal banyak yang mualaf di malam natal banyak yang mualaf banyak yang mualaf gimana dong ceritanya oh si eric di malam natal ya banyak yang mualaf enak aja kau ehehe omklain ini andre mu'alaf di banyak udah dua kali dua orang mualaf ini mualaf semua nih eric juga mu'alaf sebelahnya eric lagi eric eric 25-25-25-5 siapa nanti selabas Halo Bang Handi halo Bang Erick ganteng sekali kau Aduh Makasih wassalam buat teman-teman di sana siap Insyaallah oke keluarnya statement lagi keluar setmen dong ini hari anda nih hari mualap sedunia keluarkan hari mualap sedunia minta statementnya dong hari mualap sedunia iya apa ya bahwa malam ini adalah bukan malam Natal dan besok adalah hari mualap sedunia dan sekarang sudah dua orang yang syahadat Allahu Akbar ada dua orang yang syahadat jadi tidak dibuat-buat tidak di ini tiba-tiba orang untuk disahadatkan karena acara bukan malam Natal kita lihat judulnya ya kita lihat judulnya ya mana sih buka gua doang ini sekarang oke oke lu jauh Bang gila gimana ya Bukan malam Natal Masya Allah sehat selalu saudara-saudara Amin jargonnya Bang Gerik itu tampol dong tangkong dan tampol mana bukan 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 malam Natal itu siapa tuh yang bikin itu jargon gitu ya ini lokasinya dimana nih Bang er teman-teman mini-teman 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 teman-teman mini-teman mini-teman mualap semua disana ya pemintaan kepada bahasa Allah ini disuruh dengan wakil kita yang kuning ustaz keko nggak nongol ya oke Bang Len kita ganti ke ustaz filipus dulu kita kan ngetah-ngetah filipus yang ini nih Bang Erick tampol-teman mantap tampol terus tampol terus masker-masker ya 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 salam sayang salam kangen buat nanti-nanti semua iya siap-siap ada Ustadz Iyo udah lama nggak ketemu nih mantan-mantan khadir lagi ngapain ngumpul disitu pamit ya pamit ya oke ya pas beli salam buat semuanya ya mas beli siap-siap oke pas beli kangen gerda oke malam semua nih Masya Allah parah kalian semua ya hei ini malamnya kita nih semuanya ini giletting hajar terus oke 123 amat ering bolgani tampol-tampol jangan kencang-kencang boleh kencang lo seluruh nampil bisa nuntil ntar jaga penyerahan Musa Farwan selau-selau mawon tempatnya Oh kalau kisahnya Pak Mas Glenn ini lebih parah loh dia itu Wah ya Waduh lebih kencang dia tuh kisahnya sampai dia dibuang oleh keluarganya menderita di Jakarta meninggalkan harta bendanya di Bandung Aduh sedih loh kalau ngolak berkisah itu broku semuanya saya sih pernah dibuang pernah dikucilkan tapi enggak sampai sekitar enggak sampai setahun lah sampai dua tahun lah punya setahun lebih lah itu pun ya mereka cuman ngancam begitu memang saya pernah diusahakan untuk dihabisi tapi ya saya kaburkan begitu Nah Alhamdulillah mereka semua yang membenci saya sudah masuk Islam semua tapi enggak sampai juga berat ya enggak enggak sampai berat sekali ya memang pertama awal-awal saya gedeinnya Ustadz pilung lagi yang digedein awal-awal memang kakak saya yang perempuan ya Nuraini sebelum masuk sebelum dia sendiri masuk Islam memang ya dia yang pertama nyerang saya pakai parang ya yang nyerang saya pakai parang tapi ya Alhamdulillah dia juga masuk Islam ayah saya yang paling berat itu ayah saya ya ayah saya yang paling berat karena memang dari 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 keluarga kami kan istilahnya laki-laki yang paling banyak keluarga kami ini marga yang paling banyak pendeta lah kalau di 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 tempat saya keluarga yang marganya paling banyak pendeta terus satu-satunya anaknya ayah saya yang sudah sampai selesai sekolah Alkitab kan baru saya sendiri jadi malunya luar biasa ya kita makanya kan saya enggak terlalu benci sama ayah saya waktu itu kenapa karena coba-coba kita analogikan ya start ini start handi ya seandainya anak kita kan kan sama kan ceritanya begitu ini cuman seandainya naudzubillah yang mudah-mudahan enggak anak kita sudah lulus dari pesantren kan terus dia pindah agama gimana coba hatinya Ustadz Hanis elebes amit-amit naudzubillah minjalik semoga Allah jauhkan seandainya ini coba sakit enggak kira-kira sakit banget lah sakitnya tuh memang di jiwa betul-betul di hati lagi memang yaitu yang mungkin dirasakan ayah saya sehingga kalaupun ayah saya sangat benci kepada saya waktu itu saya enggak enggak sakit hati begitu sehingga saya walaupun mereka ngejar saya pakai benda tajam sudah berkali-kali diupayakan untuk di eksekus sayanya diselesaikan dihilangkan dari muka dubum ini tapi enggak berhasil terakhir setelah sudah meredah Alhamdulillah saya dekati mereka dengan cara yang bahkan saya sendiri eh bingung gitu kok bisa ya saya se-saya selembut itu ke mereka padahal itu bukan karakter saya begitu artinya setelah mulai meredah saya dekati ayah dekati kakak saya yang paling getulkan adalah kakak sama saya kakak saya yang perempuan ya karena yang sudah pernah nyerang pakai benda tajam benda keras ya mereka setelah saya jelaskan-jelaskan Alhamdulillah ya mereka mau mengerti ya walaupun belum menerima Islam Tidak seperti mas klien ini ya mas klien dulu mas klien Oke silahkan ya klien sebentar ya dengarin dulu ini sebentar salam akal sehat selamat datang saudara ku yang moalaf kita sama-sama moalaf kau tidak sendiri ya ya ada kami disini pasti kami tolong ada kami disini sempurna Masya Allah habis ini waktu lama kau doli bentar dong minta statementnya kau doli iya 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 lebih besar lagi lagi tak kasih ke dia sebentar Alhamdulillah saya aja boleh saya 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 handi handi saya 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 gambarnya gambar ya kok ini ditonton hampir 2000-2000 menyaksikan tadi prosesi syahadat itu kodong di-2 juta orang iya iya ini adalah ini live statement kok tiba-tiba demo kok ini lagi ada acara supaya nganggu saya ngomongin di luar aja ya oke teman-teman saya sih berharap kalau santri kayaknya ini jauh di bawahnya sebenarnya sentar ya sentar Oke kok kodongi di tiktok 1000 di YouTube juga banyak lebih banyak Masya Allah bawah ada yang mau ini ada yang mau wawancara nih ada mengintrogasi nih Iya dong kalau gue yang nanya eh nggak boleh itu ya nggak boleh sambil itu ya ya Tiktok nggak boleh ya nggak boleh sambil ngelepus enggak boleh Oh boleh ya ah ketakannya banget ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kok prosesi syahadatnya itu tadi di disetting apa spontan atau dipaksa atau seperti apa kau silahkan diceritakan ngomong ya jadi hari ini graham ulap Jakarta kita ada acara acaranya yaitu bukan malam Natal ya KKR bukan malam Natal acaranya kita adakan di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur ini diikuti oleh para pengurus graham ulap Jakarta dan juga santri-santri dari rumah Quran atau hit ya kira-kira kira-kira yang datang tadi ada berapa kira-kira 5.000 orang ya 6.500 katanya bagi berapa bagi berapa bagi 100 bagi 100 jadi kurang lebih tadi ada 65 orang yang ikut hadir semuanya adalah pengurus graham ulap Jakarta dan juga santri-santri dari rumah Quran atau hit yang dikelola oleh graham ulap Jakarta nah alhamdulillah hari ini acara kita tadi dari mulai asar ya setelah asar pada asar itu ada dua apa ada satu orang dari katolik ya dari katolik kelas 2 SMA umur masih 17 tahun menyatakan mau masuk islam orang itu menghubungi saudara kita yang namanya coki ya coki itu mualaf kita terus akhirnya tadi setelah asar setelah kajian sekitar jam 5 sore beliau tadi bersyadat terus kemudian langsung pulang ke rumah orang tuanya terus yang kedua itu ada satu orang dari Bogor orang dari Bogor itu menghubungi saya lewat WA dia juga menyatakan diri pengen masuk islam gitu nah terus yang dari Bogor saya bilang saya bilang karena saya ada acara di Taman Mini saya undang dia langsung datang ke acara kita disini nah jadi tadi langsung datang kesini gitu ya nah sebelum kita seadatkan tadi kita juga udah cek dulu kita cek ke Masjid Sunda Kelapa kita cek ke mualaf center yang lain apakah dia pernah bersadar di tempat lain ternyata tadi saya dapet jawaban dari Masjid Sunda Kelapa dia tidak pernah datanya tidak ada ya di Masjid Sunda Kelapa dari tahun 2015 sampai 2023 orang itu tidak ada jadi Alhamdulillah tadi kita syadatkan tadi sudah Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sudah bersyadat kemudian tadi kita juga sudah berikan bingkisan Quran untuk dipelajarin nah malah beliau itu nanti mau langsung inap malam ini disini gitu ya jadi ikut acara kita sampai pagi besok dia baru kembali itu Bang Hendi 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 kan eh Hendi Hendi Selebes kok dari sini itu sampai tepuk tangan kok ada yang tepuk tangan ada fiturnya keujan kampung kenapa ada fiturnya itu disini ada yang tepuk tangan disana ada 65 orang mualaf disini yang nonton itu 2000 orang kok 2000 oh Masya Allah eh itu ada Filipus itu wih Filipus hehehe ya lo gimana kabarnya guruku alhamdulillah gurundaku alhamdulillah baik baik jadi ini bukan malam natal eh alhamdulillah ada yang bersyadat masuk islam gitu ya ya iya 2 orang uang pawang 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 om paulnya ada disitu kok om paul pawang umat paulnya ada disitu kok jadi tetap ada yang tetap ada aja apanya hasil tangkapannya ya ya enggak alhamdulillah enggak gini-gini-gini saya enggak pernah cari-cari orang untuk menjadi mualaf enggak pernah insyaallah ya insyaallah enggak pernah jadi memang banyak orang sekarang menghubungi saya bermaksud masuk islam ada juga yang belum menghubungi saya hanya untuk berdiskusi juga ada datang ketemu ngobrol enggak syahadat ada juga yang begitu tapi dia habis ngobrol sama saya dia habis foto Bible saya habis itu dia ribut sama ibunya ada ada yang habis ngobrol sama saya 4 jam habis itu ribut sama bapaknya ada juga gitu ya alhamdulillah aja kita melayani kalau misalnya mau ngobrol ayo mau langsung syahadat juga ayo gitu ini juga ada berkah juga sebenarnya nih dari video-videonya itu siapa Elia ya iya bener jadi ada beberapa orang datang iya sih begini ada beberapa orang datang dia bilang gara-gara dia nonton video Elia dia menghubungi saya mau masuk islam katanya ada yang begitu terus nanti ada juga yang begini wah saya nggak suka sama Elia ya ngomong orang Kristen loh ya misionaris inget enggak iya ya kemarin ada misionaris ngomong begini oh saya nggak suka Elia saya bilang kalau nggak suka gampang oh dia nanya sama saya gimana caranya asyadu saya gituin langsung tapi dia belum mau jadi dia nggak apa-apa kita nggak pernah maksa gitu tapi Alhamdulillah ada beberapa orang yang masuk islam gara-gara nonton videonya Elia gitu Bang Andi silahkan Masya Allah sukses selalu kok disana semangat kami disini bersama bersama Koko disana bersama para wala kami disini mendukung selamat selamat kepada Bang Andre fitur semuanya disana selamat kok terus berjuang selalu bersama Koko dan semuanya disana Alhamdulillah mohon doanya Andre semuanya yang disana ada kok apa itu ada Ustadz Eric enak lo sebelah kanan kiri gue lo pada ngasep lo gantian lo kok enggak udah ngomong aja iya udah gantian tetep aja malah berantem mereka ini ini nih kalau mantan kafir numpul ini 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 tapi ini malam hari mualap sedunia malam iya tadi apa namanya kita punya rencana kan saya kodondi segala macem sama siapa Glenn bikin acara apa ya gitu kan nah itu kita bikin acara bukan malam natal ya Alhamdulillah sukses ya kok Alhamdulillah sukses dan banyak juga yang hadir juga kita gak nyangka loh sebenarnya gak nyangka ada yang cahadat ya gak nyangka yang tadi yang satu juga gak nyangka cahadat anak umur berapa 17 tahun ya kelas 2 SMA kelas 2 SMA di Bandung ya dari Bandung ke sini ya dari Bandung ke sini cuman pengen apa namanya dia syahadat ya ada videonya nanti ada tadi kalau nonton yang pertama yang tadi gue live itu ada nah terus tadi dari Surabaya ya Surabaya betul ya dia dia tinggal di Bogor tinggal di Bogor dia datang ke sini untuk syahadat dan tadi dia bilang apa saya mau jadi apa mau ikut kajian mau ikut kajian terus di sini boleh gak boleh jadi dia pengen belajar dia pengen ini segala macam dia gimana ya bukan malam natal ini memang kita buat karena kita kita apa memperingati bulan mu'alaf hari mu'alaf hari mu'alaf sedunia ya jadi 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 memang memang betul bukan banyak tadi yang mengatakan bahwa kok lu pada begitu sih menghina menghina apa tadi tadi saya love menghina Kristen segala macam oh enggak kita gak menghina kok memang betul orang Islam merayakan disini bukan malam natal dan kita merayakan orang kita merayakan malam senen jargonnya itu malam kembali ke Islam betul gak boleh betul malam kembali ke Islam betul-betul bang Andi tadinya mau namanya KKR bukan malam natal KKR bukan malam natal oten-oten tahu tuh KKR tuh apa memang memang situ ada si luga nyambungin orang apa sih kebersamaan kebangkitan rohani Islam jadi KKR itu kebersamaan kebangkitan rohani Islam gitu jadi jadi apa namanya Alhamdulillah ya kita acaranya ini sukses dan nantinya nantinya kita mau bikin acara gak apa pengomong sini boleh gak apa pengomong aja jadi enggak soalnya gini rencana itu Januari ada yang namanya silaturami kita mengundang juga semua para kristolog jika mau datang ayo monggo apa namanya silaturami atau meet and greet kepada donditan dan juga ada kelas kristolog dari kodonditan masya Allah gitu terbuka untuk umum ya terbuka untuk siapapun ya tepuk tangan tepuk tangan bayar bayar wane piro jadi emang emang kita kelas pendidikan emang bayar tapi yang bayar dapat makan dapat makan yang bayar dapat makalah dapat makan terus dapet kopi dapet kopi terus pokoknya ada kopi break ada makan ada makalah pokoknya semuanya dapat gitu kan bayar bayar makan kan bayar makan kan kita biaya juga dari sendiri kita gak kita gak dari perpuluhan iya bener jadi kita gak perpuluhan kita beli kita makan sendiri gitu jadi januari nanti kita akan bikin begitu monggo siapa aja yang dateng kita juga ngundang teman-teman kristolog siapa tau teman-teman kristolog yang lain bang handi siapa-siapa bang zuma atau siapa itu bisa nganti nantinya ngisi acara untuk memberikan kajian juga bisa gitu loh insyaallah jadi acaranya jadi hari januari nanti insyaallah nah tadi tadi apa namanya udah gue kasih apa namanya tadi apa tuh tadi apa sih lu deh gantian deh siapa ini pegang yang ini kok dapet kopi kok dikasih apa sih jangan dibekah topinya enggak beri tanggapan tentang masalah malam natal bukan malam natal ini nah ginilah acara bukan malam natal ini maksudnya kita sebagai orang islam harus tetap toleransi ya toleransi kepada saudara-saudara kita yang merayakan natal maksudnya itu bukan kita mau menghina bukan kita mau menista tapi kita ingatkan kepada teman-teman muslim tadi santri-santri juga bahwa kalau saudara-saudara kita sekarang sedang merayakan natal ya itu gak apa-apa itu memang hak mereka ya itu adalah keyakinan mereka kita sebagai umat islam kita tetap harus ingat bahwa akidah kita kita tidak boleh apa namanya ikut-ikutan gitu ya tidak boleh ikut-ikutan mengucapkan selamat natal atau bagaimana enggak kita biarkan kita tidak boleh ganggu kita tidak boleh merecoki orang-orang yang sedang merayakan hari natal biarin aja itu adalah bagian daripada toleransi beragama itu yang kita ajarkan tadi kepada santri-santri kita tetapi selain itu juga kita mengajarkan kepada santri-santri kita akidah kita itu jangan sampai goyang kalau ada upaya-upaya pemurtatan jangan sampai juga kita mau diajak oleh orang-orang yang merayakan natal terus kita ikut-ikutan menggunakan atribut natal atau kita ikut-ikutan mengikuti kebaktian mereka nah itu yang tidak boleh itu yang kita tadi juga pesan kepada teman-teman santri kita gitu ya yang di rumah Quran gitu ya jadi acara malam malam ini kita mengajarkan toleransi tetapi juga menjaga akidah kita menjaga akidah sebagai umat islam jangan sampai kita ikut-ikutan dengan mereka karena kita semua tahu ya bahwa jikalau kita menyerupai orang lain menyerupai kelompok lain nanti kita tidak ada bedanya dengan mereka itu yang kita tadi berikan kepada santri-santri kita di acara malam ini gitu ya intinya gak boleh toleransi kebablasan ya kok ya toleransi harus toleransi yang proporsional gitu ya ini apa sih ini kok ada tukang kawin tukang kawin sampai sini gak usah dibaca itu kok itu mau orang gak jelas gak usah dibaca itu gak tukang tukang kawin maksudnya siapa gak bisa lomong itu tukang kawin ini ada lagi empat istri 72 Widadari maksudnya gimana sih mereka dapat satu istri loh kan mereka udah dijanjiin 100 istri sama Yesus kok masih ngiri sama Widadari kan guna ikannya dihilangkan kalau elai kok guna ikannya dihilangkan nah kalau gitu awam dong gak tau bahasa Inggris dong jadi kita harus toleransi sama seluruh kita yang Kristen yang sedang raya Natal ya gak apa-apa biarin aja tapi kita jangan merayakan hari Natal nah ada satu yang ingin saya sampaikan tadi ya tadi waktu lagi ngasih kajian ada yang bertanya gimana sih apa hukumnya kita mengucapkan selamat Natal kepada sosial kita yang Nasrani kalau saya gini saya ini kan punya temen juga temen saya masih banyak yang Kristen ya temen saya ini bukan temen yang baru kenal sehari atau setahun dua tahun ini temen saya udah kenal bertahun-tahun jadi ini temen-temen saya yang sudah istilahnya udah susah seneng bareng gitu lah bahkan gitu ya saya kan anak motor saya anak celup nih celup motor klub oh klub bukan celup ya kan bacanya celup bacanya celup nah bagaimana saya dengan temen-temen saya yang masih Kristen ya yang mana temen-temen saya ini temen-temen yang sangat-sangat dekat sama saya caranya gimana jadi saya tidak mengucapkan selamat natal kepada mereka saya cuman bilang begini aja bro selamat liburan ya udah cukup tepuk jangan tepuk jangan jadi dengan bilang bro selamat liburan ya itu tidak menodai tidak mencederai akhidat kita juga tetapi kita juga menghargai mereka yang sedang merayakan hari raya mereka gitu ya ini temen lah buat temen-temen yang lain juga kalau bingung mau ngucapin apa nggak ngucapin udah bilang aja bro selamat liburan ya udah selesai titik gitu ya ya artinya tetap toleransi tapi ada batas ya kok ya mantap terima kasih buat semuanya disana selalu disama mohon doanya ya mudah-mudahan semuanya dimudahkan alamulia berkat ide-ideku juga dipakai disana jadi ide ini sebenarnya ide dari saya tanya aja bang Andre ide apa? bukan malam natal oh bukan malam natal padahal padahal tapi sebenarnya kan umat kristanyi itu tidak 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 menginginkan sesuadarnya orang kristanyi itu diucapkan selamat natal dari umat muslim tidak menginginkan hal itu ya sebenarnya memang begitu tapi saya dulu waktu saya masih kristen saya juga tidak mengharapkan teman-teman saya muslim mengucapkan selamat natal tetapi kalau dia mengucapkan saya akan sangat sangat senang sekali gitu ya jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kalau mereka diberikan ucapan selamat natal mereka juga pasti akan senang sekali tetapi kita juga tidak boleh kebablasan artinya kalau kita sekarang sudah tahu akhir dah kita kita tidak boleh percaya kepada Tuhan yang dilahirkan apalagi Tuhan yang sampai mengucapkan hal-hal yang mencederai akhidat kita makanya untuk menjaga toleransi ya kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman kristen ya sudah cukup dengan bro selamat liburan ya selesai karena muamallah tetap jalan tapi ada batasannya ya kok iya lawong customer saya juga masih kristen semua kok sama kok iya 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 sama ini iya selamat malam ya buat semuanya semoga semuanya dilindungi dan diramati Allah semuanya matala ya amin amin sehat selalu semuanya saudaraku iya kalau satunya ada apa namanya apa apa api 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 mau ada ada cara kalau undang-undang kita-kita undang insya Allah kolaborasi tutup jalan banget kolaborasi siap-siap tetap berjalan ya oke betul yaudah ini ngurusin ini dulu nih apa namanya orang tua nih susah nih orang tua kalau ini iya jangan ngepun itu orang tua tuh orang tua ini ini kalau dicopot topinya nih ini waduh tuh tuh cino banget cino banget muncul banget cino-nya cino-cino apa cino-cino cina-indonesia bukan sih bukan cipak dia cipak dia cipak cina-ngapak dia ngomong dia minta cipak cina-ngapak cina-ngapak orang apa orang kepenak kepriwe kakek dondi ada di bawah kakek dondi dengan kencet ya same kencet 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 badok kencet badok orang orang apa orang penak iya wes kita berpindah ini ke Ustaz Filipus kita bawa wancara oke banget terima kasih salam buat semua menonton sukses ya oke 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 host diganti ke Ustaz Filipus dulu Ustaz Filipus tadi belum sampai luar biasa jadi Ustaz Filipus ini yang pertama tidak setuju adalah orang tua bahkan orang tuanya mengasah mendatajam untuk memusuhi anaknya Alhamdulillah tahun kemarin ya Bapak tercinta memeluk Islam ya kemarin ya bersuadat ya betul betul 2022 kemarin ya Bapak udah bisa ngaji dong dikit-dikit 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 Alhamdulillah kita udah ikrok masih krok tiga masam saya gak mau kalau gak jadi bener gak saya kasih naik biar aja disitu puter lagi ke ikrok tiga alaman pertama terus atau ikrok dua alaman saya gak mau kasih lanjut karena prinsip saya mending gak jadi daripada apa namanya gak jadi apa gak naik sama sekali gak ketambahan daripada jadi tapi salah begitu selesai tapi salah prinsipnya begitu sih ada yang nanya Ustadz Pilipus posisi dimana begitu silahkan Ustadz Sulawesi Utara saya ada di Sulawesi Utara dimanado dong sekarang ada beliau ini ada di manado pesantren masih terurus masih sekarang kan lagi bangun kalau yang saya pegang lalu kan sudah dipegang sama yayasan lain begitu sekarang saya lagi bangun baru lagi bangun baru musolah musolah baru lagi sudah selesai batu batanya sudah naik semua tinggal masuk ke pengecoran cuman karena pengecoran balkon cuman terhenti karena kekurangan biaya jadi masih terhenti sedikit kita kemarin baru beli besi karena masih banyak yang harus kita siapkan yang masih tertunda dilengkapi dulu bahannya baru kita start lagi insyaallah semoga dimudahkan segala urusannya ada yang mau nanya sama ustaz filipus silahkan bayang diketikan silahkan bang apa bener kalau saya itu agama itu keturunan ismail gimana ayatnya coba 7k kalau kalian itu keturunan ismail jelas bang dia kalau enggak salah dia nanya apa benar islam itu keturunan ismail muslim itu adalah keturunan ismail saya kasih tahu saya ayat anda muslim apa kristen bang ismail aduh enggak jelas ini Kristen kayaknya Kristen Kristen apa muslim bang siapain jep Kristen Kristen Jeff kolby audionya itu saya enggak terlalu denger apa maksud dia nanya apa benar kalau agama islam itu keturunan dari ismail kalau ada dimana ayatnya apa namanya dalil itu mungkin yang dia tanya oh begitu enggak lah kalau kita orang islam bukan keturunan ismail cuman pengikut agama dari keturunan ismail itu mungkin pas yang selamatnya mungkin begitu islam itu aturannya orangnya itu muslim jadi semua para nabi itu muslim tapi syariat islam di jaman nabi adam itu belum selengkap sekarang intinya semua para nabi itu bertauhid berserah diri kepada Allah itulah itulah muslim islam itu adalah aturan aturannya disana gitu ya kira-kira begitu jawaban singkatnya bang jadi tidak ada para nabi itu yang kristen tidak ada para nabi itu yang kafir semua para nabi itu muslim berserah diri kepada Tuhan itu kira-kira jawaban singkatnya cuman sayangnya suara mau gak denger dengan baik lebih gede suara racing terus terus kisahnya baru kita tutup season kali ini saya harus berpindah haluan ke apologet islam indonesia disana nanti sebentar lagi akan saya bergabung kurang lebih 10 menit ke depan silahkan start ya jadi itu ya intinya perjalanan perjuangan saya untuk islam sorry ya kok saya perjuangan enggak saya enggak berjuang untuk islam kata siapa saya berjuang enggak sama sekali kecuali sekarang baru saya berjuang untuk islam menemukan islam saya izin pada mu'alam nanti abis ini mu'alam yang buka komal kami persilahkan masuk ke komal apologet islam indonesia disana malam ini nanti 12 lewat begitu jadi kita mulai jam 10 lah atau jam 11 hari ini hari anda semua kembali ke islam memberikan statement statement dan pengalaman pengalaman berbagi kisah buat motivasi buat kita semua jadi diundang nanti ke apologet islam indonesia begitu juga christian immanuel ya kalau bisa nanti komal ditutup bergabung dulu nanti jam berapa kita mulai nanti jam 10 lah saya akan kesana dulu nanti saya info oke baik ustaz pilih juga nanti undang ya di apa ini di apologet islam indonesia nanti disana dipandu langsung oleh gurunda julki pilih m abas bersama sugi christiologi dan lain-lain kira-kira begitu nah itu pawng pawng oten semua itu nah jadi intinya begitu ya perjalanan saya untuk menemukan islam yang benar itu luar biasa ya masih pura-pura saja sudah banyak sekali cobaan banyak sekali ancaman yang datang kepada saya ya itu masih pura-pura sampai kepada yang setelah sudah benar-benar itu ijn start mohon maaf enggak usah pakai itu karena apa ya ini jadi sangat enggak disukai oleh orang kabir lambang-lambang itu serius kenapa net gitu yang mana ya ini fotonya yang mana tutup kamera saja ini di YouTube 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 di YouTube gue oh iya kalau YouTube kena itu ya pada intinya begitu ya perjalanan menuju Islam itu luar biasa masih dari pura-pura kemudian sampai kebenaran sampai sungguh-sungguh alhamdulillah Allah kuatkan saya untuk menghadapi berbagai cobaan dari keluarga dari teman-teman dari warga sekitar saya belum lagi saya pernah dipukul oleh orang Islam ya Pak Ustaz Tandi pernah dipukul oleh orang Islam karena nekat masuk masjid sebelum syahadat dipukul pereman saya iya tapi itu pereman juga mau sempat mau dipukul juga sama orang-orang apa itu orang-orang yang jamaah jamaah itu yang suka di masjid apa jamaah tablik jamaah tablik akhirnya mereka nyari saya untuk nyari pereman saya bilang gak usah memang saya salah begitu cuman mereka gak setuju saya dipukul ke masjid gak dipukul kamu gak ke masjid kok mukul orang ke masjid gara-gara dia belum syahadat kan begitu luar biasa luar biasa lah pokoknya godaan kepada saya belum lagi dari seberang sana banyak yang bahkan sampai detik ini ya makanya saya ketawa ada yang bilang kita mau alaf memperkaya diri padahal sampai hari ini pun saya masih tetap istilahnya bukan saya ngeluh tapi kenyataannya saya belum punya rumah saya masih numpang di rumah mertua belum punya apa-apa belum punya belum ada apapun tidak ada jabatan tidak ada pangkat tidak ada harta yang ditawarkan oleh orang islam sehingga saya betah kerasan di dalam islam begitu terbukti saya masih begini begini sajalah istilahnya siapa yang sudah pernah datang tentu tahu saya seperti apa kehidupan saya intinya seperti itu dan doa saya perkataan saya terakhir kata-kata saya untuk mu'alaf mu'alaf semua ya jadi selamat menjelang hari mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember 2023 nanti besok ya mudah-mudahan mu'alaf selalu menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam menjadi asbab hidayah dalam keluarganya dalam lingkungannya di dalam kalangannya mudah-mudahan mu'alaf terus menjadi asbab hidayah bagi umat seluruh alam tentunya tetap tegulah di dalam islam kalau sudah jadi mu'alaf belajar dong islam ya jangan lupa belajar islam jangan cenderung kepada kristologis jangan langsung cari panggung untuk kita dakwah tapi kita belajar dulu jangan cengeng ya jangan cengeng ya jadi berbeda jadi berbeda dengan di tempat lain orang yang pindah ke agamanya diberikan penghidupan kehidupan yang layak disini ya kalau ada kita bantu kalau tidak ya mari kita sama-sama menangis karena kita diajarkan untuk bersabar dalam setiap situasi karena hidup ini cuma ada 6-70 tahun paling banter 80-90 tahun jadi kita hidup senang itu hanya 70-90 tahun atau 60-90 tahun kalau kita hidup susah paling cuma 6-90 tahun tidak akan kekal selama-lamanya selesai itu ya kita akan kembali meninggalkan segala sesuatu dan paling utama adalah jannah ya man ahya apa namanya man kana akhiru kalami la ilaha ilallah dakhalal jannah orang siapa yang mati dalam keadaan tulisannya bahasa dengan kalimat toibala ilaha ilallah muhammad rasulullah tentunya dakhalal jannah akan masuk surga itu yang kita cari di dalam islam jadi tidak untuk apa tidak untuk mencari apa yang dituduhkan ya ya seperti domba-domba ya oten-oten mengatakan kepada pendetanya sendiri gembalanya sendiri ya pendeta siapa itu ya pendeta sarah sarah pendeta sarah itu kan katanya silahkan masuk islam ya bukan sarah taylalat bukan sarah yang lain sarah yang satu sarah yang logis ya sarah sarah pendeta akal sehat kalau saya sebutnya pendeta sarah pendeta akal sehat ya karena apa yang dia katakan selalu masuk akal selalu masuk akal dan alkitabia ya tetapi ya memang tidak akan pernah bertahan lama untuk melakukan untuk hidup secara alkitabia kecuali kita menjalankan keimanan itu dengan cara yang dibawa oleh baginda rasul salallahu alaihi salam ya salallahu alaihi salam kalau tidak kalau tidak maka kita akan terus dipandang bersalah jadi beliau disuruh masuk islam dan disuruh jadi ustazah biar banyak uang terkenal biar terkenal biar banyak uang ya padahal saya sudah meng-counternya di youtube baru-baru tadi sekitar tadi jam berapa jam 4 sore bahwa masuk islam itu bukan untuk senang dan terhormat saya sudah masuk tahun ke-15 ini tidak terhormat tuh tidak kaya biasa aja gak ada yang hebat gak ada yang lebih gak ada yang spesial dari filipus christian padahal ini sudah tahun ke-15 dan bisa dibilang tahun ke-15 saya mu'alaf dan tahun tahun ke-12 saya menjadi bisa dibilang menjadi pendakwah mulai dari dakwah di dari masjid ke masjid dakwah di facebook sampai ke tiktok dan youtube dan di tempat-tempat offline lain ya tetapi biasa saja gak ada yang hebat gak ada yang spesial ustaz izin nanti lebih lengkapnya teman-teman ini udah mau yang 22 waktu indonesia barat jadwal di apologit islam indonesia sebentar dimulai nanti statement lebih lengkapnya nanti saya akan jadi satu persatu saya tanya satu persatu kepada para mu'alaf dan nanti sini berganti naik kalau terbatas rumnya nanti anda bisa lengkapnya bagaimana prosesi atau seremonial tentu yang tidak keluar dari ajaran islam bagaimana memperingati hari mu'alaf sedunia di apologit islam indonesia yang 22 dimulai nanti sampai selesai untuk itu saya tutup dulu disini baik yang ada di youtube kalau ini mau lanjut silahkan yang di youtube andislevis channel saya tutup dulu akan saya lanjut kembali dengan format yang berbeda untuk yang baru mu'alaf yang ada di tamamin indonesia indah selamat kembali ke islam semoga istiqomah semoga juga para mu'alaf diberi umur panjang dimudahkan segala urusannya dibawa lindungan oleh subhanahu wa ta'ala tetap semangat jangan cengeng jangan berkelukesah kami selalu bersama anda terima kasih buat semuanya mohon maaf atas segala ilat wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mashaAllah ya baik buat teman-teman yang di bawah semuanya kita ramaikan room apii kita ya room apologet islam indonesia kita kesana jam 10 nanti kita ramaikan disana kita tapping kosongkan room-room kafir ya semuanya kita ramaikan room apii ya bunda rahma ngomong silahkan silahkan kalau mau ditutup silahkan ini bunda wewe jangan kepada fans fans bunda rahma yang di bawah ini apa saran-sarannya nasihatnya kepada para fans berat bunda rahma termasuk saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih aja ya kita sama-sama berjuang saudaraku kita selama Allah masih memberi kita kekuatan untuk bicara ya kita tetap harus berada diantara saudara-saudara kita yang lain terutama di di komal-komal ya untuk menyuarakan kebenaran islam itu aja ya to maintain saudara-saudara kita yang sekiranya belum belum terlalu paham ya gimana itu islam gimana itu kristen itu aja ya teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya karena tanpa para netizen ini kayaknya bagaimana kita di atas ya gak ada yang mensupport saudaraku terima kasih banyak oke itu aja mungkin ya terima kasih bang host ustad terima kasih bunda ya ustad silahkan diberi doa dan ditutup acara kita nih dan kita akan tutup live-nya segera keramaikan channel api oke ya terima kasih ya semuanya jadi pada intinya selamat hari mu'alaf sedunia tanggal 25 desember 2023 semoga mu'alaf terus bertambah dan orang-orang terus diberi hidayah untuk menjadi mu'alaf dan mu'alaf yang sudah ada insyaallah dikuatkan imannya dan insyaallah diberkahi segala urusannya dilancarkan segala usahanya dan insyaallah menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam demikian ya doa kami seluruh pejuang-pejuang islam di media sosial dan juga pejuang-pejuang visabilillah yang ada di timur tengah sana yang sedang bergelut dengan zionis mudah-mudahan Allah menangkan mereka di atas dinul haq di atas madinal haq kota yang benar kota yang ditetapkan Allah di atas kebenaran yang ditetapkan Allah di atas kebenaran yang ditetapkan Allah amin ya rabbal alamin demikian ya rabbana atina fid dunia hasana fila akhirati hasana wakin adha benar subhanallah robbika robbilih hati amayasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanahu wabihamdihi subhanahu wabihamdika asyadu ala ilaha ilanta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semua yang ada disini ayo kami kan rum channel apologet islam indonesia ayo kita semua kesana rum apologet channel apologet islam indonesia api iya silahkan kita kesana semuanya yuk semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh